Terima kasih telah menonton Tinju Kra Kekerasan, Tinju Luoping sangat kecil Namun, hal ini tidak mempengaruhi ekspektasi penonton Mereka semua dapat melihat bahwa tindakan ini jelas merupakan tindakan yang menggemparkan dunia Mereka hanya tidak tahu apakah penganut Tao Chang San dapat menahannya Melihat Luoping dan bayangan Kra Kekerasan di belakangnya, penganut Tao Chang San tampak serius Dia diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatannya dan siap bertarung kapan saja Dia bisa melihat bahwa gerakan Luoping kali ini jelas lebih kuat daripada serangan gabungan lima bayangan sebelumnya Dia tidak bisa gegabuh Luoping mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, dan matanya menyala-nyala karena antisipasi Dia sangat ingin menguji kekuatan gerakan ini Saat dia hendak meninju, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan Pada saat yang sama, penganut Tao Chang San melakukan hal yang sama Aneh Semua orang tercengang Mereka siap menyerang, tetapi mereka berhenti dan melihat ke langit dengan sudut 45 derajat Keduanya menatap ke langit pada saat bersamaan Apakah mereka memikirkan tentang kehidupan? Di arena lain, penjagal pedang patah dan pertapa pedang surgawi berimbang Tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah, dan dia membuka mulutnya untuk berbicara Saudara pedang surgawi, tolong hentikan sekarang Dia tidak menjelaskan banyak hal, tetapi penghuni pedang surgawi dapat melihat ada sesuatu yang salah dari ekspresinya Jadi dia segera berhenti Saudara pedang patah, apa yang terjadi? Dia mengira ada yang tidak beres dengan penjagal pedang patah, jadi dia segera bertanya Namun, sepertinya penjagal pedang patah tidak mendengar pertanyaannya, dan hanya melihat ke langit Kejadian tak terduga ini membangkitkan rasa penasaran penonton Mereka mulai saling berbisik, bahkan beberapa orang mulai bertanya dengan lantang Aku bilang, senior, kenapa kalian bermain, look up at the sky, daripada berkompetisi dengan baik? Apakah makhluk abadi turun dari surga? Senior, apakah kamu melihatnya? Bukan hanya mereka, bahkan beberapa raja di tribun tidak bisa duduk diam Bahkan jika mereka adalah ranker bawaan, bagaimana mereka bisa bersikap seperti ini selama kompetisi? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa ada yang tidak beres Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal Pasti ada alasannya Semua raja sangat cerdik, jadi mereka tidak mengungkapkan ketidaksenangan mereka Sebaliknya, mereka saling bertukar pandang sebelum Batian Hai berdiri dan bersiap bertanya apa yang terjadi Senior Chang San juga merasakannya Seharusnya ada 10, kan? Dua arena tersisa pun menghentikan persaingannya Saat ini, sangat sepi Luo Ping mengajukan pertanyaan tanpa alasan atau alasan Dan tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud Namun, Guru Tao Chang San menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan kebingungan yang sama Benar, tepatnya 10, tidak lebih dan tidak kurang Setelah itu, dia dan Luo Ping melihat ke arah penjagal pedang patah di kejauhan pada saat yang bersamaan Yang terakhir merasakannya dan mendengar percakapan mereka Tentu saja, dia tahu maksudnya, jadi dia mengangguk Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda tidak melanjutkan kompetisi? Batian Hai bertanya dengan nada lebih ramah Lagi pula, kecuali Luo Ping, yang lain di arena semuanya adalah monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun Kekuatan mereka tak terduga, dan mereka tidak mudah tersinggung Begitu dia selesai berbicara, selain Luo Ping dan dua lainnya, banyak ahli lainnya melihat ke langit Tidak hanya praktisi pedang surgawi dan yang lainnya, tetapi para ahli yang tersisa di daftar geng surgawi juga merupakan ahli terkuat yang hadir Pemandangan seperti itu segera membuat semua orang, termasuk para raja, saling memandang dan melihat ke langit satu demi satu Oleh karena itu, seluruh arena dipenuhi orang-orang yang memandang ke langit dengan sudut 45 derajat, pria, wanita, dan anak-anak Wuss! Setelah beberapa saat, empat atau lima suara yang menusuk udara terdengar satu demi satu Semua orang akhirnya mengerti mengapa Luo Ping dan yang lainnya melihat ke langit Sebuah titik hitam perlahan membesar di mata orang banyak Saat ia mendekat, garis besarnya perlahan-lahan muncul, dan mereka yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Lihat, itu seekor elang Itu bukan elang, itu elang Tapi itu terlalu besar Tes, kalian terlalu bodoh Bagaimana itu elang atau elang? Itu jelas, kapal elang Hei, apa itu, kapal elang? Saudaraku, bagaimana kamu tahu? Cek, bukankah itu tertulis? Bodoh Saat kerumunan sedang berdiskusi, kapal elang telah terbang di atas mereka dan berhenti Di sisi kapal, tulisan, kapal elang, sangat menarik perhatian dan bisa dilihat sekilas Kedua kapal di depan masing-masing memiliki ukiran naga dan angin di haluannya Ukirannya sangat halus dan jelas Seorang pria dan seorang wanita berdiri di haluan masing-masing kapal, menatap Luoping dan yang lainnya Demikian pula, Luoping dan yang lainnya juga mengukurnya dengan waspada Meskipun mereka berada tinggi di langit, mereka semua adalah ahli bawaan Jarak sejauh itu tidak berarti apa-apa bagi mereka Menurut pengamatan Luoping, pria parubaya yang berdiri di haluan setidaknya berada di alam mendalam dari alam bawaan Terlebih lagi, dia tinggi dan kokoh serta memiliki pandangan yang tegas Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang dengan kualitas fisik yang sangat baik dan pengalaman tempur yang kaya Sedangkan untuk wanita parubaya, meskipun dia bukan kecantikan surgawi Dia memancarkan temperamen yang mulia dan anggun dari dalam keluar Yang membuat orang terkagum-kagum pada pandangan pertama Ini, ini, simbol totem kerajaan naga langit dan kerajaan Hong Feng Batian Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat naga dan angin terukir di haluan kapal Begitu dia mengatakan ini, pemandangan yang agak kacau itu segera menjadi tenang Tidak ada seorang pun yang bodoh Pada momen penting dalam kompetisi nasional, orang-orang dari kerajaan naga langit dan kerajaan Hong Feng Yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya, muncul entah dari mana Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini Saat semua orang dengan waspada melihat kapal-kapal di udara Teng Zan juga mengalihkan pandangannya dan menatap Batian Hai, yang baru saja berbicara, dan menanggapinya dengan tawa Haha, kamu pasti raja kerajaan gajah, Batian Hai, kan? Karena Anda sudah mengenali simbol totem kerajaan Anda, bagaimana perasaan Anda sekarang? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri Aku Teng Zan, putra makota kerajaan naga langit Nada dan ekspresi Teng Zan tampak sangat ramah Namun nyatanya, orang bisa merasakan arogansi dan sikap merendahkan dalam suaranya Setelah identitasnya terungkap, menimbulkan keributan besar Putra makota, kedatangan putra makota kerajaan langit naga pasti bukanlah hal yang baik Ekspresi Batian Hai berubah Pikiran, pikiranku, ini adalah kompetisi nasional enam kerajaan utara Kalian berdua kerajaan besar dari wilayah tengah tiba-tiba muncul di langit di atas tempat kompetisi Apa yang kamu pamerkan dengan kapal perang Flying Eagle? Hanya orang bodoh yang percaya bahwa Anda tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah Namun, meskipun Batian Hai berpikir demikian, dia tidak bertindak gegabuh Di permukaan, dia masih berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa Sekarang pihak lain tidak melakukan apapun, sebagai perwakilan tempat ini Dia tidak bisa kehilangan statusnya dan bertindak lemah Haha, jadi itu adalah putra makota kerajaan naga langit Aku minta maaf atas sikap tidak hormatmu Kudengar Raja Naga Langit telah melewati ulang tahunnya yang ke-400 Bagaimana kabarmu? Ayah sedang berkultivasi dalam pengasingan, bersiap menerobos ke alam yang lebih tinggi Kali ini, saya datang ke utara untuk memberi Anda peluang besar Teng Zan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik saat dia mengobrol dengan Batian Hai Namun, ketika dia menyebutkan peluang besar, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya Tampaknya inilah tujuan mereka sebenarnya Peluang macam apa itu? Apakah itu baik atau buruk? Dia harus mencari tahu Bolehkah saya tahu apa yang dimaksud putra makota Teng Zan dengan peluang besar? Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami? Tentu saja bisa Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkannya kepada kalian semua Ini adalah Putri Agung Kekaisaran Phoenix Agung, Putri Wu Yue Kami datang kali ini untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara utara Anda Sebuah kesempatan untuk tunduk pada dua kerajaan kita Kata-kata Teng Zan seperti palu berat yang menghantam hati semua orang Membuat mereka merasakan keseriusan masalah tersebut Kirim, lelucon yang luar biasa Benua Hong Tian telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan tidak pernah ada kerajaan yang bisa menyatukan kerajaan lain Meskipun telah terjadi banyak invasi antara lima kerajaan dalam ribuan tahun terakhir Mereka selalu berhasil menyelesaikan krisis dengan menyerahkan wilayah dan menyerah Belum pernah ada kasus penyerahan Bagaimanapun, kelima kerajaan saling menahan satu sama lain Mereka tidak membiarkan satupun dari mereka menjadi terlalu kuat Dan mencapai titik menyatukan benua Begitu itu terjadi, mereka akan kehilangan kebebasannya Sekarang kerajaan Tianlong dan kerajaan Hong Feng berani secara terbuka meminta kerajaan utara untuk tunduk Jantung semua orang berdebar kencang Omong kosong, Tengzan, apakah kamu terlalu banyak makan kotoran anjing Beraninya kamu datang ke sini dan berperilaku begitu kejam Sebagai penyelenggara dan tuan rumah kompetisi nasional Hong Tai, raja kerajaan Jinsui, langsung mengutuk ketika mendengar niat pihak lain Dia sepenuhnya menunjukkan keberanian seorang raja Raja lainnya juga sangat marah ketika mendengar ini Saat mereka hendak mengatakan sesuatu untuk mendukung Hong Tai Mereka tiba-tiba merasakan tekanan pada diri mereka yang membuat mereka sulit bernapas Di bawah tekanan yang kuat, tubuh mereka yang awalnya tegak langsung dipaksa berlutut di tanah Seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka Tidak mungkin bagi mereka untuk menolak Adapun Hong Tai, dia sepertinya mendapat perlakuan khusus Dia tidak dipaksa untuk berlutut seperti yang lain Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan tak berbentuk tiba-tiba menghantam tubuhnya dan rasa sakit menembus tulangnya Dia terbang langsung dari platform observasi dan mendarat di tanah beberapa meter jauhnya Hong Tai tidak bisa menahan muntah setegup darah Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk merangkak kembali Dia juga seorang martial lord Namun, dia begitu mudah terluka oleh kekuatan tak berbentuk Itu membuat semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan Puncak Xian Tian Mereka yang memahami tiga alam Xian Tian semuanya memiliki pemikiran itu di dalam hati mereka Sepertinya hanya ahli di bidang itu yang bisa melakukan itu dengan mudah Saat Hong Tai terjatuh dan terluka Tekanan pada Zhong Lai dan yang lainnya langsung menghilang tanpa jejak Baru kemudian mereka berdiri lagi sambil gemetar Sebagai raja suatu kerajaan, kapan mereka pernah menerima penghinaan seperti itu? Meski hati mereka dipenuhi amarah, mereka hanya bisa menahannya untuk sementara dan tidak berani berbicara lagi 172 Zhong Lai dan yang lainnya sangat jelas bahwa tekanan barusan adalah unjuk kekuatan bagi mereka Dan cedera Hong Tai adalah peringatan bagi mereka Begitu mereka berbicara menentang pihak lain lagi, mereka akan segera berakhir seperti Hong Tai Meskipun mereka tidak akan kehilangan nyawa, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan terluka parah Saat adegan itu hening, 10 sosok perlahan keluar dari belakang tengsan Masing-masing mengeluarkan aura yang kuat, menyebabkan orang merasa agak takut pada pandangan pertama Ketika 10 orang itu keluar, Luo Ping, yang berdiri di bawah, tiba-tiba menyipitkan matanya Iya, kekuatan dan tekanan seperti ini, persis sama dengan apa yang dia rasakan sebelumnya 10 Ternyata itu adalah 10 master alam lingkaran penuh siantian Kekuatan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Chang San, yang membuat Luo Ping sangat terkejut Sisi lain sebenarnya mampu membawa begitu banyak master alam lingkaran penuh siantian Tampaknya mereka benar-benar sudah siap Di Six Nations Arena, hanya ada beberapa orang yang telah mencapai ranah siantian full circle Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, mereka tetap dirugikan Untuk sementara, Luo Ping tidak dapat memikirkan solusinya Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chang San lagi Bagaimanapun, baik dalam hal kultivasi atau pengalaman bertempur Dia adalah salah satu yang terbaik, jadi dia harus punya solusinya Namun, Luo Ping kecewa karena tanggapan Chang San adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya Lawannya terlalu kuat dan sulit untuk dihadapi Aku tidak menyangka akan ada beberapa master tahap pendirian Yayasan di utara Sepertinya mereka tidak terlalu lemah Ini lebih seru, ah, ha, ha Tawa lancang Tang San menyebar ke setiap sudut arena Orang-orang yang mendengarnya ingin naik dan menendangnya Tapi mereka hanya bisa memikirkannya Ketika mereka mendengar kata-kata, tahap pendirian Yayasan, semua prajurit bingung Mereka tidak mengerti maksudnya Tang San sepertinya tahu bahwa setiap orang akan bereaksi seperti itu Jadi dia berbicara lagi Ada apa? Orang kampung Kamu bahkan tidak tahu apa itu tahap pendirian Yayasan, kan? Tidak apa-apa, suasana hatiku sedang bagus hari ini Jadi aku akan memberitahumu Tahap pendirian Yayasan itu setara dengan Siantian Panggung lingkaran penuh Ini adalah sistem peringkat dari domain Siu Zen Bagaimana mungkin kamu bisa memahaminya Kamu hanyalah orang-orang bodoh yang bodoh Apalagi yang kamu ketahui selain kesuksesan kecil Siantian Kesuksesan besar Siantian, dan puncak Siantian Ah, apalagi yang kamu tahu Sebelum tahap pendirian Yayasan, ada dua tahap lagi Yaitu tahap menggambar Ki dan tahap pemurnian Ki Yang masing-masing sesuai dengan sukses kecil Siantian dan sukses besar Siantian Sebagian besar dari Anda dapat mencapai dua tahap ini Tetapi Yayasan tahap pendirian berbeda-beda Anda tidak hanya membutuhkan dukungan Ki spiritual langit dan bumi Tetapi Anda juga perlu memahami diri sendiri dan alam Anda perlu terhubung di dalam dan di luar Dan Anda perlu menyatukan tubuh dan pikiran Anda Melalui peningkatan kondisi pikiran Anda Anda dapat meningkatkan kemajuan tahapan Anda Jika tidak, meskipun Anda memenuhi persyaratan tahap pendirian Yayasan Akan sulit untuk berhasil Saya mengatakan ini kepada Anda karena saya ingin Anda tahu Bahwa tahap pendirian Yayasan bukanlah sesuatu Yang dapat Anda capai dengan mudah Ini juga bukan sesuatu yang dapat Anda hadapi dengan santai Sepuluh orang di belakang saya semuanya adalah ahli dalam Yayasan Tahap pendirian Anda sebaiknya tunduk kepada mereka dengan patuh Jangan sampai Anda mengalami nasib yang lebih buruk Daripada kematian di tangan mereka Setelah mendengarkan kata-kata Teng San Selain beberapa orang, pikiran semua orang menjadi kacau Mereka tidak menyangka alam siantian akan terbagi sedemikian rupa Itu sebenarnya terkait dengan sistem peringkat alam siantian Selain itu, untuk memasuki tahap pendirian Yayasan Seseorang harus meningkatkan pola pikirnya Bagaimana seseorang dapat meningkatkan pola pikirnya? Karena sangat sulit, bagaimana mungkin Sepuluh ahli tahap pendirian Yayasan tiba-tiba muncul di sisi lain? Masih banyak pertanyaan yang melekat di benak setiap orang Yang tidak bisa terjawab sama sekali Saat pikiran mereka sedang kacau Sebuah suara terdengar, mengganggu pikiran semua orang Dan menyebabkan mereka memperhatikan situasi di tempat kejadian lagi Sepertinya kaulah yang mengirimi kami pesan Sebelum kompetisi nasional dan mengganggu budidaya tertutup kami, kan? Pendeta Daois Chang San bertanya tanpa ekspresi Begitu pertanyaan ini diajukan Banyak orang, termasuk Luoping, memikirkan hal lain Beberapa hal yang tidak mereka pahami langsung menjadi jelas Benar, akulah yang mengutus orang untuk melakukannya Kalau tidak, mengapa kamu begitu patuh dan patuh mengikuti kompetisi nasional? Jika Anda tidak datang, bagaimana kami bisa menjatuhkan Anda dalam satu gerakan? Tang San mengakui hal ini dengan lugas dengan ekspresi bangga di wajahnya Hal ini menyebabkan Putri Moon yang duduk di seberangnya merasa sedikit jijik Namun dia tetap tidak mengatakan apapun Untuk dapat mengetahui begitu banyak tentang budidaya tertutup kami Orang-orang tua, Anda pasti telah merencanakan ini setidaknya selama beberapa ratus tahun Jika bukan satu dekade atau satu abad, bukan Sekarang setelah Anda akhirnya mengambil tindakan Sepertinya Anda sangat yakin bisa mengambil alih wilayah utara Pendeta Daois Chang San memang seorang lelaki tua yang cerdas Dia segera memikirkan aspek-aspek ini Itu benar, orang-orang ini telah berkultivasi secara tertutup selama setidaknya beberapa dekade Dan dia sendiri telah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari seratus tahun Mereka yang mengetahui tentang budidaya tertutup pasti diam-diam memantau mereka sebelum mereka melakukan budidaya tertutup Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari seorang ahli pendirian yayasan Analisis Anda sangat tepat, kedua negara kita telah merencanakan ini selama ratusan tahun Kalau bukan karena ayah yang selalu merasa waktunya tidak tepat, saya akan melakukannya Takut kamu sudah menjadi subyek kami sejak lama Teng San, itu sudah cukup Tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara kali ini? Sebelum Teng San selesai berbicara, Putri Moon dengan kejam memotongnya Dia menatapnya dengan dingin dengan wajah penuh amarah, sepenuhnya mengungkapkan ketidakpuasannya Kak Uyue benar, hari ini, aku memang sudah bicara terlalu banyak Namun, jarang bertemu lawan yang begitu cerdik Tidak ada salahnya bicara lebih banyak Karena kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan bicara lebih banyak Haha Teng San tidak mengubah ekspresinya sama sekali ketika pihak lain menyelanya dan bahkan memberinya tatapan kotor di depan semua orang Dia masih tertawa saat berbicara Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Tidak ada emosi dalam suaranya Seolah-olah dia adalah seorang raja yang tinggi dan perkasa menghadapi rakyat jelata yang tidak berdaya Hidup dan mati ada di tangannya Di antara enam raja, selain Hongtai yang terluka parah dan sekarang sedang memulihkan diri di sampingnya Zhong Lai dan empat raja lainnya semuanya pucat tanpa bekas darah Sepertinya mereka masih menyimpan ketakutan Namun, karena hal ini menyangkut martabat dan kelangsungan hidup wilayah utara Mereka tidak bisa mundur Mereka berlima saling memandang dan mengambil langkah maju pada saat bersamaan, berbicara serempak Serahkan pantatku, bah Eh, apakah ini masih raja kita? Kenapa dia lucu sekali? Tapi aku suka itu Sial, aku tidak pernah menyadari kalau raja kita begitu menawan Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik Aku bersedia menjadi rajamu dan tidak pernah berpisah denganmu Seolah-olah menanggapi perkataan lima raja, segera setelah mereka selesai berbicara Luo Ping, Tao Chang San, penjagal pedang patah, master pedang surgawi, dan pembangkit tenaga listrik lainnya langsung berdiri di depan mereka Di satu sisi, mereka sedang mengutarakan sikapnya saat ini Di sisi lain, mereka juga berjaga-jaga dari serangan musuh yang tiba-tiba Haha, bagus sekali Teng Zan sangat marah hingga dia tertawa Matanya yang tajam menyapu mereka satu persatu seolah-olah mereka adalah mangsanya Namun, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan kejam, dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya Mari kita hilangkan dulu kerusakan pemandangan ini Selebihnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Iya, yang mulia Setelah sepuluh pembangkit tenaga listrik di belakang Teng Zan menerima perintah tersebut, momentum mereka meledak lagi Dengan tekanan yang kuat, mereka tiba-tiba muncul di depan Luo Ping dan yang lainnya Raja, mohon mundur, kami akan menangani mereka Pendeta Tao Chang San segera mengingatkan mereka Setelah Zhong Lai dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka berbalik dan meninggalkan tribun Hanya menyisakan Luo Ping dan yang lainnya di sana Di antara 13 orang, kecuali Luo Ping dan 9 pembangkit tenaga listrik teratas lainnya Ada 4 dari 12 pembangkit tenaga listrik terkuat yang Luo Ping deteksi dengan indera jiwanya ketika dia pertama kali datang ke arena Namun, meski jumlah mereka melebihi musuh, kekuatan mereka jauh lebih lemah 10 musuh semuanya adalah tokoh dikdaya di tahap pendirian yayasan, yang berarti mereka berada dalam siklus penuh siantian Di pihak Luo Ping, kecuali dia, 12 orang yang tersisa harus berada dalam siklus penuh siantian Namun, seperti yang dikatakan Teng Zan, untuk maju ke siklus penuh siantian tidak hanya membutuhkan kultivasi tingkat tinggi, tetapi juga terobosan dalam kondisi pikiran Dipercayai bahwa kecuali penganut Tao Chang San, 11 orang lainnya belum mencapai tingkat ini Mereka hanya bisa dianggap menyentuh ambang siklus penuh siantian Jika mereka ingin benar-benar mengkonsolidasikan wilayah mereka, mereka perlu mengasah pola pikir mereka Tekanan dari 10 pusat kekuatan musuh di tahap pendirian yayasan digabungkan menjadi satu dan menyapu mereka seperti gelombang besar Meski mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan, mereka tetap merasa seperti perahu kecil di tengah ombak, yang bisa ditelan kapan saja Menyebar? Jangan berkumpul! Tekanan gabungan mereka terlalu kuat Kita tidak bisa melawan sama sekali Lebih baik menyebar dan bertarung sendiri Teriak Tao Chang San, dan ketiga belas orang itu segera sadar Mereka segera meningkatkan kekuatannya dan menjauhkan diri dari tekanan pihak lain Mereka masing-masing mengeluarkan senjatanya dan siap bertarung sampai mati Ide bagus, tapi menghadapi kekuatan absolut, itu tidak cukup Saya beri waktu 30 menit Teng Zan mencibir dan membenci tindakan Luo Ping dan yang lainnya Paru kedua kalimat ditujukan kepada 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pendirian Yayasan Sepertinya dia sangat yakin dengan kekuatan timnya Setelah itu, dia duduk di atas tempat tidur yang baru saja dipindahkan oleh para pelayan Dalam pelukannya, dia menggendong wanita muda menawan yang telah berkali-kali menggodanya Dia menggodanya tanpa ragu-ragu saat menonton pertempuran Setelah 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pendirian Yayasan menerima perintah Teng Zan Mereka juga menyebar dan menemukan lawan mereka sendiri Empat tokoh dikdaya dalam siklus penuh siantian yang tidak maju ke sembilan besar dalam daftar timba langit Dua di antaranya bertarung melawan satu musuh bersama-sama Dua lainnya membantu Kiawan dan Yufeng yang mulia Bagaimanapun, kekuatan mereka relatif lemah Pertempuran hampir pecah Penonton di sekitar arena terdiam Tidak ada suara sedikitpun Meskipun mereka sangat khawatir Mereka juga sangat jelas bahwa mereka tidak dapat mengganggu perhatian orang-orang di pihak mereka saat ini Kalau tidak, hal terakhir ini tidak akan terbayangkan Ini bukanlah kompetisi nasional, tapi pertarungan yang mempertaruhkan nyawa Jika seseorang tidak hati-hati, mereka mungkin kehilangan nyawanya saat itu juga Apalagi disparitas kekuatannya begitu besar sehingga penonton sudah lama mengetahui bahwa hasilnya tidak akan memuaskan Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Bertarung sampai mati Lelucon yang luar biasa Bagaimana mereka bisa bertarung sampai mati? Para tokoh dikdaya di tahap pendirian Yayasan dapat dengan mudah menghancurkan mereka berkali-kali Memanggil bala bantuan, pindahkan bolanya, tahap pendirian Yayasan sudah menjadi puncak budidaya di benua Hongtian Siapa yang bisa menekan mereka? Luo Ming Suang, Chen Siu Siu dan yang lainnya sangat khawatir hingga mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun Wajah mereka hampir menyatu Selain menatap sosok Luo Ping dan berdoa dalam hati, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan 173 Di usianya yang begitu muda, dia sebenarnya mempunyai kekuatan yang mendekati tahap Yayasan pendirian Sepertinya dia cukup beruntung Sekarang dia jatuh ke tanganku, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan Di depan Luo Ping ada seorang pria parubaya dengan janggut panjang Dia memandang Luo Ping dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berpura-pura menyesal saat berbicara Mengenai usia dan kekuatan Luo Ping, dia cukup terkejut Lagi pula, bahkan di negara Tianlong dan negara Hongfeng, tidak ada orang jenius dalam budidaya seperti itu Orang luar tidak mengetahui situasi kedua negara, tapi dia sangat jelas tentang hal itu Ini membuatnya semakin memikirkan Luo Ping Di seberang Luo Ping, Luo Ping bahkan lebih terkejut lagi Sebelumnya, dia hanya merasakan momentum 10 orang di sisi lain dengan kesadaran spiritualnya dan menilai kekuatan mereka Namun, baru saja, pria berkumis itu juga telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyapukannya ke tubuhnya Membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar terekspos di depan lawannya Kekuatan kesadaran spiritualnya jauh di atas milikku, dan ranah kultifasinya juga lebih tinggi dari milikku Sepertinya lawan ini jauh lebih kuat dari Tao Chang San Dalam pertarungan hidup dan mati, saya hanya bisa mengakhirinya dengan cepat Saya tidak boleh lengah, pikir Luo Ping dalam hati Tidak peduli apa, dia tidak bisa dibandingkan dengan lawannya Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus memanfaatkan kesombongan lawannya dan meremehkannya Dia harus mengambil inisiatif dan menggunakan cara tersembunyinya untuk menang dalam satu pukulan bila diperlukan Anjing hanya tahu cara menggonggong Pergilah ke neraka Luo Ping mengumpat dengan keras Di saat yang sama ketika ekspresi lawannya berubah, sosoknya melintas dan menghilang Kemudian, di udara di depan lawannya, sosoknya muncul kembali Bayangan kepalan tangan raksasa perlahan membesar di mata pria berkumis itu Itu membawa kekuatan seluruh tubuh Luo Ping Hanya kekuatan bayangan tinju saja yang menyebabkan udara terdistorsi dan berubah bentuk Aliran udara dipisahkan menjadi saluran vakum besar Bayangan tinju itu begitu cepat sehingga saat Luo Ping muncul, bayangan itu sudah dekat dengan pipinya Saat hendak memukulnya, pria berkumis itu menunjukkan senyuman aneh dan menghilang dalam sekejap Kecepatannya yang seperti kilat sebanding dengan gerakan tubuh tingkat ke-6 Luo Ping yang dia banggakan Setelah pria berkumis itu menghilang, ekspresi Luo Ping berubah Dia dengan cepat mengubah lintasannya dan bentrok dengan tinju lain yang tiba-tiba muncul Bang! Gelombang ki yang ganas terpancar dari kedua tinju tersebut Begitu bertabrakan, mereka berpisah Luo Ping terus mundur 4 atau 5 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya Sementara lawannya juga mundur 2 langkah Serangan ini mengejutkan keduanya Luo Ping telah menggunakan seluruh kekuatannya dan menunjukkan teknik tinju yang paling sombong Dalam hal mengambil inisiatif menyerang, menghadapi pukulan biasa lawan, dia sebenarnya dirugikan Itu sudah cukup untuk melihat kesenjangan antara keduanya Pria berkumis itu menatap lengan Luo Ping Dalam konfrontasi tadi, dia sama-sama merasakan mati rasa di lengannya Apalagi dia terpaksa mundur 2 langkah Dapat dikatakan bahwa ini tidak terduga Tubuh yang kuat, kekuatan elemental sejati Tidak, itu belum berubah menjadi kekuatan elemental sejati Seharusnya itu adalah kekuatan internal yang dalam Anak ini tidak sederhana Pria berkumis itu segera menilai situasi Luo Ping Dia tidak bisa tidak memberikan perhatian lebih padanya Auranya tiba-tiba naik dan tekanan luar biasa menyelimuti Luo Ping Menguncinya sepenuhnya di tempatnya Melihat tindakan lawan, wajah Luo Ping sedikit berubah Tanpa banyak waktu berpikir, sosoknya terbelah menjadi 5 Sebuah cahaya menyala di tangan kelima sosok itu Dan sebuah senjata muncul di masing-masing tangan mereka Itu adalah 4 senjata ofensif tiada taraf yang muncul sebelumnya Dan pedang tristar bulan miring Ini juga merupakan metode yang dia pikirkan sebelumnya Jika dia ingin benar-benar membunuh Selain teknik rahasia yang aneh Pedang tristar bulan miring adalah yang paling dapat diandalkan Begitu kelima sosok itu muncul Aura mereka melonjak Luo Ping dengan sengaja mengerahkan kekuatan internal ketiga pusar Dia dengan cepat menahan tekanan lawan Apalagi auranya terus meningkat tanpa melambat Sepertinya dia akan menekan lawannya Anak ini benar-benar bisa menandingi auraku Anda masih ingin menekan saya Aku akan membiarkanmu Tubuh pria berkumis itu bergetar Dia sekali lagi meningkatkan kekuatannya Dan akhirnya menghentikan kenaikan aura Luo Ping Baru pada saat itulah pria berkumis itu menunjukkan cibiran puas Begitu dia tersenyum Dia menemukan bahwa udara di sekitarnya mulai kacau Ruang mulai terdistorsi dan berubah bentuk Ternyata Luo Ping sudah mulai bergerak lagi Kelima siluet tersebut masing-masing memegang senjata Dan melakukan gerakan berbeda Di bawah dukungan kibatin dan tian Gerakan tersebut dilakukan hingga batasnya Tiba-tiba Lawannya dikelilingi seluruhnya oleh cahaya pedang Dan bayangan pedang Tidak ada ruang untuk mengelak Luo Ping telah berlatih Tiga elemen dalam satu teknik ilahi Selama bertahun-tahun Karena cara budidayanya berbeda dengan teknik biasa Yaitu menyerap energi spiritual langit dan bumi Dan mengirimkannya ke tiga pusar Kecepatan pengumpulan energi spiritual lebih lambat dibandingkan orang biasa Bahkan jika dia telah membuka semua meridiannya dan membuka semua meridiannya Dan kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi Seratus kali lebih cepat daripada orang biasa Masih sulit baginya untuk mencapai standar orang biasa dibandingkan dengan orang biasa Ruang pusar yang luas Oleh karena itu Meskipun dia telah berlatih pengasingan selama tiga tahun Dan dengan sengaja meningkatkan jumlah energi spiritual langit dan bumi Di ruang pusar Dia masih belum sepenuhnya memadatkan energi spiritual tersebut Dia baru mencapai puncak alam siantian dan masih agak jauh dari puncak alam siantian Meski begitu Kekuatannya sudah sebanding dengan puncak alam siantian Sekarang dia menyerang dengan seluruh kekuatannya Pria berkumis di sisi lain meningkatkan semangatnya sebesar 120% Serangan akhirnya menimpa pria berkumis itu Di bawah tatapan luoping yang penuh harap dan penuh perhatian Lawan tidak mengalami kerusakan apapun Sebaliknya Dia berdiri di sana dengan tenang dan membiarkan serangan itu mengenai dirinya Jika pemandangan ini menarik perhatian penonton Mereka pasti akan berteriak Namun, ketika luoping melihat pemandangan ini Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres Benar saja, tubuh pria berkumis itu berkelebat dan satu set armor putih muncul Semua pedang dan pedang secara otomatis memantul ketika menyentuh armor putih Bahkan sulit untuk meninggalkan bekas pada armornya, apalagi melukainya Haha, armor diok putih milik kakek adalah alat sihir pertahanan tingkat 2 Bagaimana senjata biasa bisa melukainya Pria berkumis itu sangat puas dengan armor di tubuhnya Kata-katanya mengungkapkan kebanggaan dan kesombongan Tetapi juga penghinaan terhadap luoping Alat ajaib tingkat kedua Senjata biasa Apa itu? Guru sepertinya tidak memberitahuku Tidak peduli senjata apa itu Kamu harus mati Jika kamu tidak mati Aku akan mati Luoping sedikit penasaran pada awalnya Tapi karena dia tidak mengerti Dia tidak memikirkannya Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan musuh di depannya Tidak peduli berapa level alat sihirnya Dia tidak percaya bahwa alat itu dapat menahan kekuatan pedang bintang 3 bulan miring Setelah serangan putaran pertama gagal Luoping tidak berhenti Kelima sosok itu sekali lagi mengangkat senjatanya dan melancarkan serangan putaran kedua Baru saja Mereka tidak menyangka lawan memiliki baju besi pertahanan yang begitu keras Jadi dia mampu menghindari pedang-pedang bintang 3 bulan miring Kali ini Teknik pedang terbang kekacauan 8 pedang dipotong secara horizontal 6 pedang menembus matahari Lima suara terdengar bersamaan Ruang di sekitar pria berkumis itu benar-benar tenggelam dalam badai aliran udara Segala jenis pedang yang sombong dan tak tertandingi muncul lagi Langit yang semula cerah di atas kedua pria itu menjadi abu-abu saat ini Itu sepenuhnya karena serangan Luoping terlalu liar dan membuat heboh Ditambah dengan pedang dan pedang Orang-orang di sekitarnya agak tidak dapat melihat situasi kedua pria tersebut Hal ini juga sengaja dilakukan oleh Luoping Dia tidak ingin menarik perhatian orang lain Untuk menghindari tereksposnya pedang bintang 3 bulan miring Setelah terekspos Dia tidak hanya tidak bisa terus membunuh dalam satu pukulan Tapi mungkin juga menarik perhatian beberapa ahli Segala jenis serangan sekali lagi mengenai armor pria berkumis itu Saat ini Dia masih penuh percaya diri Dia tidak menghindar Juga tidak melakukan serangan balik Tampaknya tingkat pertahanan armor itu sudah mengakar kuat di tulangnya Inilah hasil yang ingin dilihat Luoping Dia tidak tahu bahwa di tengah serangan yang tampaknya tidak berbahaya ini Sebuah pedang bersinar seperti kilat Itu tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun pada lawan dan mengenai perutnya Memotong Pedang itu menembus armor Mengeluarkan suara yang keras Senyum arogan pria berkumis itu langsung membeku Dia perlahan menundukkan kepalanya tak percaya Ingin melihat situasi perutnya Sebelum dia bisa melihatnya Sinar pedang lain melintas dan menembus dantiannya Ki sinar pedang itu sangat tajam Dan langsung menghancurkan dantiannya Usar adalah tempat yang membawa Ki seorang praktisi Begitu navel terluka parah, budidayanya akan mudah mengalami kemunduran Akan sulit baginya untuk pulih dari cederanya Dalam kasus terburuk, ia akan menjadi cacat atau bahkan mati Saat dantian pria berjanggut itu hancur Auranya langsung melemah Kekuatan penekan aslinya juga menghilang Dia seperti balon yang berlubang Dia langsung dikosongkan dan diubah menjadi sampah Ki navel menghilang dan budidayanya hancur Bahkan jika pria berkumis itu tidak dapat mempercayainya Dan menatap dengan mata terbuka lebar Faktanya tidak dapat diubah Tanpa dukungan budidayanya, bahkan senjata sihir pertahanan tingkat kedua pun kehilangan efeknya saat ini Di bawah serangan berulang-ulang Luoping, itu hancur dan meledak Pada saat yang sama, pria berkumis itu mencoba mendorong indera jiwanya untuk menyerang Dia ingin melakukan serangan balik terakhir Sebelum meninggal, dia ingin membawa Luoping bersamanya Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia memikirkannya Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di otaknya Seolah-olah kilat dan guntur muncul di otaknya Dia menjerit kesakitan dan terus menggelengkan kepalanya dengan tangannya Berusaha menghilangkan rasa sakitnya Namun, semuanya sia-sia Luoping tahu bahwa kekuatan indera jiwa lawan tidak lebih lemah dari miliknya Oleh karena itu, ketika dia menghancurkan pusar lawannya Dia berinisiatif melancarkan serangan indera jiwa Hal ini membuat lawan lengah dan menyperburuk keadaan Karena kegelapan menghalangi pandangan mereka Teng Zan, Putri Bulan, dan yang lainnya Meskipun mereka mendengar suara serangan dari dalam Mereka tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya Karena percaya pada pembangkit tenaga listrik di pihak mereka Keduanya masih dengan tenang melirik ke medan perang lainnya Kecuali bagi penganut Tao Chang San Yang berimbang dengan lawannya Dan bahkan agak menekan lawannya Bahkan penjagal pedang patah dan penghuni pedang surgawi Yang merupakan dua ahli ilmu pedang yang hebat Tampaknya sangat sulit Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya dari utara Di bawah serangan lawan Mereka hanya bisa bertahan dengan susah payah Mereka hampir dipukuli Itu hanya beberapa saat saja Tapi itu sudah cukup untuk melihat kekuatan Dari pembangkit tenaga listrik di tahap pendirian yayasan Selain itu Pembangkit tenaga listrik musuh di tahap pendirian yayasan Adalah pembangkit tenaga listrik nyata Yang telah sepenuhnya menembus kultivasi dan pola pikir mereka Mereka tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Setengah matang di utara 174 Keluar dari akal pikiran Putri Bulan memutuskan untuk mengabaikan kompetisi tersebut Dan kembali ke kapal untuk bermeditasi Saat dia hendak berbalik dan pergi Ratapan tragis tiba-tiba terdengar Dia menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke area suram Di tempat kompetisi Di saat yang sama Teng San tiba-tiba meremas tangan wanita muda Menawan itu hingga membuatnya berteriak Dia segera bangkit dan meninggalkan tempat tidur Dia berjalan ke tepi kapal dan dengan cermat Mengamati tempat kompetisi di kejauhan Dengan matanya yang bersinar Wajah Teng San sedikit jelek Dia dengan jelas mendengar suara itu tadi Itu dari orang kuat di tahap pendirian yayasan Dari negara Tianlong Namun, kalau dilihat dari ratapan menyakitkannya Dia pasti menghadapi bahaya Namun, dia ingat dengan jelas bahwa Lawan orang kuat ini hanyalah seorang pemuda Meski merasa aneh bagi pemuda itu Untuk mengikuti kompetisi nasional seperti itu Ia tidak terlalu memikirkannya Bagaimanapun, betapapun anehnya pemuda itu Dia tidak dapat membuat gelombang besar Di tangan orang kuat di negara mereka Kecuali Tau Chang San, Teng San sama sekali tidak peduli dengan Luoping dan yang lainnya Namun, sekarang, orang kuat di tahap pendirian yayasan dari negaranya lah yang berteriak Hal ini membuatnya curiga Teng San mau tidak mau merasa cemas dan marah ketika dia tidak bisa melihat situasi di dalam arena kompetisi Dia melirik Putri Moon dan menemukan bahwa dia juga sedang menatap tempat kompetisi dengan penuh perhatian Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya Pada saat ini, udara suram berangsur-angsur menghilang dan mulai cerah Semua orang menatap lapangan kompetisi dengan penuh harap Ingin melihat situasinya dengan jelas Mereka hanya mendengar ratapan sebelumnya Tapi sepertinya itu bukan suara Luoping Hal ini membuat Luoming suang, Chen Siu Siu, dan yang lainnya merasa lega Situasi di dalam secara bertahap terungkap Mereka melihat sosok tinggi dan tegap berdiri di sana dengan pedang di tangannya Pakaiannya berkibar dan wajahnya tampan Tidak diragukan lagi itu adalah Luoping Hei, di mana musuh di tahap pendirian Yayasan? Seseorang bertanya Dia melihat ke bawah dan melihat mayat tergeletak di tanah Rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak seperti orang gila Wajahnya tertutup seluruhnya Pakaiannya compang kemping hingga tidak bisa dikenali lagi Dan ada luka pedang panjang di perutnya Namun, tidak ada darah yang keluar dari lukanya, yang agak aneh Di sekitar mereka berdua, pecahan armor putih berserakan di tanah Itu adalah pecahan armor giok putih yang telah dihancurkan oleh aura pedang Luoping Beberapa seniman bela diri tingkat tinggi menyalurkan energi internal mereka ke mata mereka untuk melihat lebih dekat Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa pupil ahli tahap pendirian Yayasan sudah membesar Dia meninggal dengan mata terbuka lebar Mau tak mau mereka memandang Luoping seolah-olah sedang melihat monster Usarnya patah, luka di perutnya halus dan rapi, tanpa sedikitpun darah mengalir keluar Jika teknik pedangnya tidak bagus dan secepat kilat, maka senjatanya memiliki kualitas yang sangat tinggi dan sangat tajam Namun, apapun situasinya, mustahil bagi seorang pemuda berusia dua puluhan untuk muncul Mungkinkah dia juga menerima warisan dari domain budidaya? Putri Moon menganalisis situasinya saat dia berbicara pada dirinya sendiri Dia tidak menghindari Teng San yang berada di sebelahnya Setelah dia selesai berbicara, mereka berdua memandang Luoping dengan tidak percaya Seolah-olah mereka sedang mempelajari harta karun dan ingin melihatnya secara menyeluruh Luoping tidak peduli dengan tatapan aneh di sekitarnya Dia mengangkat pedang es di tangannya dan mengarahkannya ke Teng San di kapal, mengeluarkan tantangan Putra Mahkota Kerajaan Tianlong, apakah kamu punya nyali untuk bertarung denganku? Luoping mengetahui prinsip menangkap pemimpin untuk menangkap para bandit Karena Teng San adalah pemimpin musuh dan Putra Mahkota Kerajaan Tianlong Selama dia menangkapnya, dia akan mampu mengendalikan situasi dan mengambil inisiatif Adapun Putri Bulan, sejak dia muncul, Luoping tahu bahwa dia berbeda dari Teng San Dia tidak punya niat membunuh Terlebih lagi, pada pandangan pertama, dia tampak jauh dari urusan duniawi Oleh karena itu, Luoping berinisiatif menantang Teng San Apa, Anda ingin bertarung dengan saya? Teng San sedikit terkejut Sebagai Putra Mahkota Kerajaan Tianlong, ia memiliki sumber daya budidaya yang melimpah Selain itu, ia awalnya berbakat dalam budidaya Terlebih lagi, karena alasan khusus, kondisi budidaya kedua kerajaan pusat tersebut terbilang istimewa Oleh karena itu, dia mampu mencapai puncak alam siantian, yaitu tahap pemurnian Ki, pada usia yang sangat muda Pada tahap pemurnian Ki, seseorang dapat memadatkan dan mencairkan Ki asli di dalam tubuh Dan menyerap Ki spiritual langit dan bumi Setelah mengubahnya sepenuhnya menjadi cair, seseorang dapat mencapai tahap dasar Sekarang, 90% Ki asli di tubuh Teng San telah berubah menjadi cair Dia hanya selangkah lagi dari Foundation Stage Selain tubuh kuat yang ia banggakan, serta banyak harta, teknik, dan teknik rahasia yang dimilikinya Kekuatannya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tahap pendirian Yayasan Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap pendirian Yayasan yang baru saja meninggal mungkin tidak akan mampu mengalahkannya Ketika dia mendengar bahwa Luoping ingin menantangnya, dia terkejut Bukan karena dia takut Luoping telah membunuh seorang master tahap dasar Tetapi terutama karena dia kagum dengan ketidakjelasan dan ketenangan Luoping Benar, jika kamu tidak berani, bawalah orang-orangmu dan segera pergi dengan ekormu di antara kedua kakimu Kami di utara tidak akan pernah menghentikanmu Mata Luoping tegas dan nadanya dingin Niatnya untuk memprovokasi Teng San sudah jelas Terserah pilihan Teng San Hahaha, meskipun metode provokasimu sangat rendah, aku tetap harus mengucapkan selamat padamu Kamu telah berhasil Biarkan yang mulia mengambil nyawa anjingmu dan membantai semua orang ini Teng San tidak merasa sayang kehilangan bawahannya Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang ini Dia telah melatih mereka hingga tahap fondasi hanya untuk mempersiapkan operasi ini Alasan mengapa dia menyetujui tantangan Luoping adalah karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Luoping Dia telah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan putri bulan tadi Mungkin anak laki-laki ini benar-benar memiliki harta karun yang bisa ditemukan Meskipun dia juga memiliki banyak harta, siapa yang lebih peduli? Teng San adalah pendatang baru dalam kekuatannya Dia melompat turun dari kapal dan mendarat di depan Luoping Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir Berlututlah dan menyerah Serahkan hartamu dan mohon padaku untuk mengampunimu Mungkin aku akan bahagia dan mengampuni hidupmu Kalau tidak Kalau tidak, pantatku Kamu terlalu banyak bicara omong kosong Luoping langsung menyelah kata-kata Teng San Kemudian, pedang es di tangannya bergetar dan melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya Itu seperti seekor naga yang keluar dari laut dan langsung menuju ke wajah Teng San Pedang ki menerobos udara dengan kekuatan untuk menghancurkan ruang angkasa dan membalikkan laut Teng San, yang tidak siap, mengubah ekspresinya dan buru-buru mundur Wus! Pedang ki melewati telinganya dan mengeluarkan suara yang keras Teng San semakin bertekad untuk membunuhnya dan mencuri harta karunnya Dia masih sangat muda, tapi ilmu pedangnya sangat bagus Dia pasti menyembunyikan ilmu pedang yang menakjubkan Kau sudah membuatku marah Besiaplah untuk mati Setelah menghindari serangan pedang ki Luoping, Teng San sangat marah Sebuah cahaya menyala di tangannya dan pedang berkelok-kelok muncul di tangannya Pedang itu dikelilingi oleh lampu hijau dan bersinar Cincin penyimpanan Melihat tindakan Teng San, Luoping terkejut sekaligus memahami sesuatu Tidak heran Teng San begitu berani Sepertinya dia juga punya peluang yang tak terkatakan Aku akan mengirimmu ke neraka dengan Pedang air, tahap ketiga ini Dengan jentikan pergelangan tangannya Pedang air segera mengeluarkan pedang gelombang biru ki yang tak terhitung jumlahnya Dan menembak ke arah Teng San Kecepatannya lebih cepat dari pedang ki Luoping Jelas sekali bahwa ilmu pedang Teng San tidaklah sederhana Meskipun Luoping tidak tahu seberapa kuat senjata tingkat ketiga Dia baru saja melihat baju besi pertahanan tingkat kedua Agaknya, level pedang air ini berada di atas armor Blue wave swat ki ada di depannya dalam sekejap mata Jangkauan serangannya sangat luas Bahkan jika dia menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar Itu sudah terlambat Dia hanya bisa mengayunkan pedang es untuk membela diri Dentang, 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 dentang Pedang gelombang biru ki menghantam pedang es Seperti seorang musisi memainkan senar sitar Menciptakan melodi yang indah Namun, meski suaranya menyenangkan Luoping sedang tidak berminat untuk menghargainya Kekuatan blue wave swat ki terlalu besar Melebihi ekspektasinya Dengan kekuatan fisiknya saat ini Dan dukungan dari kultivasinya Lengannya agak mati rasa Dapat dilihat bahwa kekuatan fisik lawan setara dengan miliknya Atau level senjatanya jauh lebih tinggi Daripada pedang es Hanya dengan begitu gerakan pedang dapat ditingkatkan Untuk mencapai efek seperti itu Bisa juga kombinasi keduanya Setelah meningkatkan budidayanya Luoping akhirnya benar-benar mengalahkan pedang ki lawannya Namun, ketika dia melirik pedang es di tangannya Dia terkejut Tubuh pedang es dingin sudah penuh dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya Justru karena telah terkena blue wave swat ki Maka situasi seperti itu terjadi Tanpa waktu untuk berpikir Tangan Luoping berkedip dua kali Dia memasukkan pedang es ke dalam cincin penyimpanan Dan mengeluarkan pedang bulan miring dan bintang tiga untuk melawan-lawan Dengan ayunan pedang, cahaya pedang membubung ke langit dan menghalangi gerakan pedang lawan lagi Dia mendengar lawannya berseru pelan Cincin penyimpanan Itu benar Teng Zan juga menemukan fakta bahwa Luoping memiliki cincin penyimpanan Dia merasa Luoping lebih misterius Dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya Aku tidak menyangka kamu akan memiliki cincin penyimpanan Tampaknya kamu memiliki banyak peluang Pantas saja kecepatan kultifasimu begitu cepat Kali ini, semuanya milikku Pada saat ini, Teng Zan sangat terkejut hingga dia benar-benar lupa bahwa Luoping telah memblokir serangannya Dia juga tidak menyadari bahwa pedang di tangan Luoping tidak aneh sama sekali Dengan langkah aneh, dia mengacungkan pedangnya Lapisan pola air muncul di depan Teng Zan Mereka tumpang tindi dan tampak indah Seolah-olah dia berada di dunia bawah laut Itu bukan ilusi Ini sebenarnya nyata Luoping pernah mendengar Immortal King Siu Menyebutkan bahwa ilusi hanya dapat digunakan ketika kultifasi seseorang mencapai tingkat tertentu Tentu saja, hal itu dapat dilakukan terlebih dahulu jika seseorang mempraktekkan metode budidaya khusus Budidaya Teng Zan hanya berada di puncak alam siantian, sama seperti dia Tampaknya karena metode kultifasi dia dapat mengubah ilusi menjadi keberadaan nyata Sebening kristal seperti cermin, ilusi namun bukan ilusi, teknik pedang laut fantasi Teng Zan berteriak dan menusukkan pedang pola air ke depan Lapisan pola air segera bergerak dan mengelilingi Luoping Ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar, namun sosoknya masih bisa dilihat dari luar Luoping, yang berada di dalam tirai pedang, mengubah ekspresinya dan menjadi tenang Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas tirai pedang di depannya Dia menebas beberapa kali berturut-turut, berniat membelahnya Seperti yang dia pikirkan, tirai pedang memang terbelah Namun, setelah menghilang, langsung digantikan oleh tirai pedang di belakangnya Itu sama bagusnya dengan sebelumnya 175 Luoping merasakan tekanan yang datang dari tirai pedang yang menyusut Dan dia segera memahami misteri teknik pedang laut ilusi Jika dia tidak bergerak, dia akan ditindas sampai mati Jika dia bergerak, dia akan menghabiskan seluruh energi internalnya Ini karena tirai pedang pola air tidak ada habisnya Dan sulit untuk membukanya sepenuhnya Ketika seluruh rangkaian tirai pedang digabungkan menjadi satu Itu benar-benar membentuk sebuah formasi Tidak hanya sulit membedakan antara ilusi dan kenyataan Tetapi hal itu juga berputar bola balik Bisa dikatakan itu adalah teknik pedang yang sangat indah Jika seseorang ingin menghancurkan formasi tirai pedang ini Ia harus menghancurkan semua tirai pedang dalam satu serangan Sehingga tirai pedang itu tidak dapat terisi kembali secara otomatis Dan berputar bola balik Untuk dapat melakukan ini Seseorang harus memiliki energi internal yang dalam Atau senjata dengan tingkat yang lebih tinggi Tentunya jika seseorang mahir dalam formasi Akan lebih mudah menemukan titik formasinya Teng Zan merasa Luoping masih terlalu muda Sehingga mustahil baginya untuk mencapai banyak hal-hal Dalam hal energi internal dan formasi Dalam hal senjata, alat sihir tingkat ketiganya Pedang pola air, sudah menjadi senjata tingkat tertinggi Yang bisa digunakan oleh ahli yayasan pendirian Tidak mungkin lawannya memiliki senjata dengan level yang lebih tinggi Meskipun Luoping tidak tahu apa yang dipikirkan Teng Zan Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya Dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghancurkan formasi Melihat keluar tirai pedang Teng Zan masih memegang pedang Dan terus-menerus menyuntikkan energi internal ke dalamnya Untuk mempertahankan operasi normal formasi tirai pedang Dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman Momentum seluruh tubuhnya meningkat pesat Dan dia perlahan mengangkat pedang bulan miring Dan bintang tiga di tangannya Luoping mencurahkan seluruh energi internalnya ke dalamnya Bersiap untuk serangan tiada taraf Meskipun dia tidak mengetahui level spesifik Dari pedang bulan miring dan bintang tiga Dan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya Setiap kali pedang itu muncul di masa lalu Hal itu dapat membawa kejutan yang tidak terduga bagi Luoping Oleh karena itu, Luoping sangat yakin Dengan pedang yang diberikan oleh tuan-tuanya Apakah itu alat sulap tingkat kedua Atau alat sulap tingkat ketiga Dia tidak memiliki kekhawatiran apapun Saat Luoping terus menari Untayan energi pedang terbang keluar dari pedang tristar bulan miring Mereka seperti peri yang turun dari dunia fana Mereka memutar tubuh mereka dengan anggun Dan menyebar ke segala arah Memasuki lapisan penghalang pedang air Tanpa melewatkan satupun Pedang ki mengebor ke dalam layar pedang Seperti seekor lembu tanah memasuki laut Tidak ada gerakan sama sekali Tengzan, yang telah memperhatikan dengan cermat Tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik Ketika dia melihat senyuman di wajah pihak lain Dia berpikir bahwa pihak lain memiliki cara yang luar biasa Di balik lengan bajunya Namun, dari kelihatannya sekarang Dia hanya bersikap sombong Bang, bang, bang Kedengarannya seperti ban kereta meledak Di saat yang sama, layar pedang di sekitar Luoping hancur Sebelum Tengzan dapat mengisinya kembali Itu telah hancur total Tidak ada satu pedang pun yang tersisa Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menembus formasi layar pedang Itu tidak mungkin Hingga saat ini, Tengzan masih sulit mempercayainya Tidak peduli bagaimana dia melihatnya Dia tidak bisa melihat bagaimana Luoping bisa menembus layar pedang air Luoping tersenyum dan tidak menjawab Dia baru saja menggunakan teknik pedang kekacauan bunga terbang Namun, bunga pedang telah berubah menjadi pedang ki Selain itu, energi pedang ki telah dipadatkan dan dilepaskan Setelah pedang ki mengebor ke dalam layar pedang Energi pedang ki meledak pada saat yang bersamaan Ini juga merupakan cara untuk menerobos formasi Ini bukanlah konfrontasi langsung Sebaliknya, itu adalah kemenangan diam-diam Aku tidak peduli tipu muslihat macam apa yang kamu miliki Jangan pernah berpikir untuk hidup hari ini Tengzan sangat marah Setelah beberapa kali serangan Lawannya dengan cerdik menyelesaikannya Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah lawannya punya semacam tipuan jahat Tidak peduli apapun yang terjadi Dia harus membunuh orang ini hari ini Trik yang tidak benar tetaplah trik Itu lebih baik daripada binatang buas berwajah manusia Jika kamu tidak punya trik apapun, selanjutnya kamu harus bertarung denganku Ku harap Ah, engah Sebelum Luoping menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar tangisan tragis Anehnya, itu familiar Ketika dia melihat, dia menemukan bahwa Black Widow telah dihancurkan oleh pusar lawannya Dia dikirim terbang Dia mendarat dengan keras di tanah Menimbulkan awan debu Wajah Black Widow berubah Darah mengalir keluar dari mulutnya Dia berada di ambang kematian Lawannya adalah ahli tahap pendirian yayasan yang pendek Dia berjalan ke arahnya dengan sangat lambat Langkah demi langkah Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai Setiap langkah kaki menandakan bahwa Black Widow selangkah lebih dekat dengan kematian Saat ini, orang-orang dari enam negara utara di sekitar arena semuanya terbakar amarah Beberapa dari mereka bahkan mengepalkan tangan dengan erat Mereka tidak sabar untuk bergegas dan membunuh musuh tahap pendirian yayasan Namun, rasionalitas mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan membawa diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka bergegas maju Mereka hanya bisa menekan amarah mereka dengan paksa Sampai pada titik di mana banyak orang mengalami mata merah atau telapak tangan mereka berdarah karena kuku mereka Meskipun Janda Hitam adalah anggota Jalan Bengkok, dia tetaplah orang dari utara Melihat dia akan dibunuh oleh musuh dari wilayah tengah, semua orang masih merasa kasihan padanya Dua langkah lagi, melihat musuh akan mengakhiri hidup Janda Hitam, semua orang sudah menundukkan kepala Mereka tidak ingin melihat pemandangan tragis ini Hah, hilang Beberapa orang dari utara yang tidak menundukkan kepala hanya melihat ahli tahap pendirian yayasan musuh tiba-tiba berhenti Kemudian, sesosok tubuh melintas di depannya Ketika dia bereaksi dengan cepat dan menyerang dengan telapak tangannya, sosok Black Widow sudah menghilang Perubahan mendadak membuat semua orang merasa beruntung Mereka juga penasaran Setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa di sisi lain arena, Luoping perlahan-lahan menurunkan Black Widow yang terluka parah Matanya penuh ketidakberdayaan dan kemarahan Baru saja, ketika dia memindai dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa pusar Janda Hitam tidak hanya lumpuh, tetapi semua meridian di tubuhnya juga rusak total Organ dalamnya masih berubah menjadi bubuk Alasan mengapa dia tidak segera mati adalah karena metode kultivasinya yang istimewa Ditambah dengan dukungan kebenciannya, dia hampir tidak bisa bertahan sampai sekarang Namun, Luoping dapat melihat bahwa pihak lain berada di ambang kematian Dia bisa menghilang kapan saja Namun, dia tidak menyesali tindakan gegabahnya menyelamatkannya Bahkan jika dia meninggal, dia ingin membiarkan jenazahnya tetap utuh Melihat wajah Tampan Luoping, Janda Hitam justru tersenyum Dia sedikit mengangkat tangan lemahnya dan mencoba menyentuh pipinya Namun, dia tidak bisa melakukannya Sambil mendesah kecewa, Janda Hitam dengan enggan mengumpulkan kekuatan terakhirnya Dan berkata dengan suara yang tak terdengar Kamu sangat mirip dengan suami mudaku Tampan, percaya diri, dengan senyum menawan Namun, dia tidak benar seperti kamu Dia baik dan murni Jika tidak, saya tidak akan Tidak akan menjadi seperti ini Saya tidak akan berjalan di jalan kejahatan Bagiku yang berakhir seperti ini Mungkin, ini adalah balasanku Aku punya serangkaian teknik bela diri di sini yang Secara tidak sengaja aku peroleh Tapi itu terlalu mendalam Aku hanya Hanya mempelajari permukaannya saja Aku Aku akan memberikannya padamu Saat Janda Hitam berbicara Dia merogoh dadanya dan mengeluarkan manual rahasia metode kultivasi dengan tangan gemetar Dia menyerahkannya kepada Luoping dan melanjutkan Juga Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu Setelah aku mati Kuburkan aku dan suamiku bersama-sama Makamnya ada di Melihat Luoping dan Black Widow tidak melakukan gerakan apapun di tepi lapangan Teng Zan dan Master Pendek tahap pendirian Yayasan saling mengedipkan mata Berniat membiarkannya melakukan serangan diam-diam Tadi, tindakan Luoping begitu cepat sehingga Teng Zan bahkan tidak sempat bereaksi Apalagi menghentikannya Bahkan jika Master Pendek tidak menerima sinyal Teng Zan Dia tidak akan melepaskan Luoping Baru saja, ketika dia hendak bergerak Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi di udara Meskipun dia bereaksi tepat waktu Otaknya masih diserang oleh serangan psikis yang tak terhitung jumlahnya Meski berhasil mempertahankan otaknya agar tidak rusak Ia juga memberi Luoping kesempatan untuk menyelamatkan Black Widow Ketika dia memblokir tepat waktu dengan telapak tangannya Luoping masih berhasil menyelamatkan Black Widow Melihat misi yang akan dia selesaikan hancur Tuan Pendek itu sangat marah hingga akar giginya gatal Momentum seluruh tubuhnya meningkat secara ekstrim dalam sekejap Berniat untuk memotong Luoping menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatinya Dengan kilatan cahaya di tangannya Pedang lebar muncul di tangannya Dia menuangkan kekuatannya ke dalam pedang itu Dengan kilatan cahaya, cahaya dingin yang redup langsung mengunci posisi Luoping Akhirnya, bolehkah aku menyentuhmu? Janda hitam menyelesaikan kalimat terakhirnya dengan lemah dan memandang Luoping dengan penuh harap Karena dia tidak punya tenaga lagi, dia bahkan tidak perlu mengangkat lengannya Meskipun permintaan janda hitam agak tidak nyaman Luoping tetap tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di wajahnya Setelah memperlihatkan senyuman kepuasan Black Widow akhirnya berhenti bernapas Dia memejamkan mata dan dianggap telah meninggal dengan damai Suara mendesing Luoping, pemimpin Luo, hati-hati Ping, air, sepupu Ping, hati-hati Pada saat ini, suara pedang yang menembus udara terdengar dari belakang Jaraknya hanya beberapa meter dari posisi Luoping Sebentar lagi, itu akan jatuh ke tubuhnya Meskipun Luoming Suang, Chen Siu Siu, Hei Feng, Qi Yuhai, dan yang lainnya memperhatikan gerakan master pendek itu pada saat yang sama, gerakan lawannya terlalu cepat Saat suara itu terdengar, bilah lebar itu sudah dekat dengan tubuh Luoping Di bagian depan bilahnya, bayangan macan tutul membuka mulutnya yang berdarah, mengaum dan menggigit kepala Luoping Jejak gas hitam muncul di bilahnya, dan aura yang sangat suram menyebar ke segala arah Mata ahli pendek itu menunjukkan senyuman kepuasan Pada jarak sedekat itu, dia memperkirakan anak ini tidak akan bisa menghindari pukulan fatalnya Belum lagi pedang ki yang sangat aneh dan suram yang dapat melelekan tulang dan merusak daging Bahkan bayangan macan tutul saja sudah cukup untuk membuatnya menderita Macan tutul itu menggigit kepalanya, dan bilahnya menembus punggung pusar Orang-orang yang peduli pada Luoping menunjukkan ekspresi sedih, tetapi Tuan Pendek merasa terlalu mudah untuk berhasil, dan itu agak tidak nyata Hati-hati Saat suara Teng Zan terdengar di telinga Tuan Pendek itu, dia juga merasakan sesuatu Dia tiba-tiba menebaskan pedangnya ke kanan, dan sosoknya dengan cepat mundur Bang, dengan suara, bayangan macan tutul itu tertabrak dan menghilang Langkah mundur Tuan Pendek itu menjadi tidak teratur Setelah terhuyung mundur beberapa langkah, dia nyaris tidak bisa berdiri diam Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan dia memandang ngeri pada sosok yang awalnya muncul di sebelah kanan Tidak diragukan lagi itu adalah Luoping, dan apa yang dia pukul sebelumnya hanyalah bayangan yang telah menghilang Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tergesa-gesa tadi, dia tetap melakukan yang terbaik Di luar dugaan, di bawah serangan lawan, ia terkejut hingga tangannya mati rasa, dan tidak bisa diam Ini agak tidak bisa diterima olehnya Aku akan membunuhmu dalam satu gerakan Arogan, kurang pengetahuan, arogan, candaan, wajah Luoping tanpa ekspresi, dan hanya kalimat dingin yang terdengar oleh semua orang Orang-orang yang mendengarnya semua kaget Entah itu orang-orang di utara, Teng Zan, Putri Bulan, atau Tuan Pendek Mereka semua terkejut dengan kata-kata Luoping Membunuh seorang master di tahap pendirian yayasan dalam satu gerakan Apakah ini mungkin? Bukan hanya musuh yang tidak mempercayainya, bahkan orang-orang di utara pun tidak berani mempercayainya Meskipun Luoping telah membunuh satu orang sebelumnya, dan mereka tidak melihat prosesnya, mereka masih mendengar suara perkelahian Itu jelas bukan musuh yang bisa dibunuh dalam satu gerakan Sekalipun mereka semua berada pada tahap pendirian yayasan, akan sulit untuk melakukannya Bagaimanapun, kesenjangan antara orang-orang di tahap yang sama tidak akan terlalu besar Bunuh aku dalam satu gerakan Hahaha Tuan Pendek itu tertawa lancang, seolah dia baru saja mendengar lelucon Sudut matanya hampir menangis Namun, di mata Luoping, semua ini hanyalah ketidaktahuan sebelum kematian 176 Melihat wajah tawa ahli pendek itu, Luoping sangat tenang Seolah-olah dia sedang melihat orang mati Tindakan pihak lain tidak lebih dari ketidaktahuan sebelum kematiannya Tanpa basa-basi lagi, kematian Black Widow dan serangan diam-diam dari ahli pendek telah membuat Luoping marah Pada saat ini, dia akhirnya melampiaskan amarah di dalam hatinya Momentum seluruh tubuhnya meningkat tajam Tekanan yang keluar dari tubuh Luoping sebenarnya membuat takut ahli pendek itu Dia sangat menyadari ancaman besar Ekspresi tawa ahli pendek itu segera menjadi bermartabat Dia tanpa sadar mengepalkan pedang besar di tangannya dengan erat Seorang anak laki-laki yang belum mencapai tahap pendirian yayasan sebenarnya bisa mengeluarkan momentum dan tekanan seperti itu Jika dia tidak disingkirkan secepat mungkin, itu mungkin akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi Luoping sudah melirik ke medan perang lainnya Karena bantuan yang mereka terima, Kiao Wan dan Yang Mulia Yu Feng, yang awalnya lebih lemah, hampir tidak bisa bertahan dengan kerjasama dari rekan mereka Namun diperkirakan mereka tidak akan mampu bertahan lama Situasi pengemis gila ilahi dan serigala barbar serupa Ketika mereka bertahan secara pasif, mereka kadang-kadang bisa melakukan serangan balik, tetapi tidak ada korban jiwa yang berarti Di bawah serangan musuh, satu-satunya yang hampir tidak bisa bertahan adalah Broken Sword Butcher dan Heavenly Sword Householder Serta dua ahli siantian komplete lainnya yang bekerja sama satu sama lain Meskipun kedua ahli siantian lengkap ini tidak masuk sembilan besar, mereka adalah sepasang saudara Ketika mereka bergabung, kekuatan tempur mereka cukup untuk melawan musuh Pendekar pedang pada awalnya adalah sebuah eksistensi dengan kekuatan serangan yang relatif kuat Tukang daging pedang patah dan pemilik pedang surgawi adalah ahli ilmu pedang Meskipun kondisi pikiran mereka belum menembus ranah siantian lengkap, mereka masih sebanding dengan musuh Satu-satunya perbedaan ada di pihak Chang San Pada saat ini, dia benar-benar berada di atas angin dan menekan lawannya Tidak lama kemudian dia bisa melenyapkan lawannya Namun, jika Luoping bisa mengetahui hal ini, Teng San dan Putri Mun juga bisa mengetahui hal ini Oleh karena itu, ide Luoping adalah menyingkirkan pria pendek di depannya dalam waktu sesingkat mungkin Lalu menghentikan Teng San dan melanjutkan pertarungan yang belum selesai Dalam hal ini, bahkan jika Putri Bulan menyerang, penganut Tao Chang San tidak akan mendapat terlalu banyak tekanan Bagaimanapun, Putri Bulan hanya berada di puncak alam bawaan Terlebih lagi, tidak diketahui apakah dia akan menyerang atau tidak Badai muncul entah dari mana Pakaian Luoping berkibar tertiup angin, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya Begitu bayangan itu muncul, kecepatan angin menjadi semakin kencang Seolah-olah pasir dan batu beterbangan kemana-mana, langit dan bumi akan segera hancur Bayangan besar kera yang kejam muncul di belakang Luoping, tampak megah dan mengancam Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung mengenalinya Itu adalah gerakan yang sama yang ditampilkan di tengah-tengah pertempuran dengan Tao Chang San Sebelumnya, tidak ada yang optimis bertarung dengan tangan kosong Ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi semua orang masih sangat khawatir Namun, karena percaya, mereka tetap memilih untuk mendukungnya Begitu bayangan kera yang kejam muncul, aura yang dipancarkan dari tubuh Luoping menjadi lebih ganas Hal ini membuat Tuan Pendek sulit untuk tenang Dia bahkan merasakan semacam emosi yang tak tertahankan jauh di dalam hatinya Dengan tergesa-gesa menekan emosi ini, Tuan Pendek itu mengedarkan kekuatannya ke seluruh tubuhnya Setelah memulihkan kondisinya ke kondisi terbaik, dia mulai bersiap menghadapi serangan Luoping Tuan Pendek itu melemparkan pedang di tangannya ke udara Dia membuat isyarat tangan, mengendalikan pedang itu untuk terbang bolak-balik Dalam sekejap mata, ratusan bayangan pedang muncul di udara Bayangan pedang lebar disusun menurut pola tertentu, membentuk serangkaian susunan pembunuh bayangan pedang lebar Aura pedang lebar yang sangat tajam mengunci sosok Luoping dengan kuat Begitu dia bergerak, ratusan bayangan pedang akan keluar dan memotongnya menjadi beberapa bagian Setelah susunan pembunuh bayangan pedang lebar selesai, Tuan Pendek itu tampaknya masih sedikit khawatir Dia mengendalikan susunan pembunuh bayangan pedang lebar di udara dengan satu tangan Dan meraih dadanya dengan tangan lainnya, dan mengeluarkan selembar kertas kuning Jimat Sekilas Luoping mengenalinya Selembar kertas kuning di tangan lawannya adalah jimat King Siu telah menggunakannya sebelumnya, dan dia juga menyebutkannya padanya Konon jimat itu adalah jimat Dengan bantuan beberapa bahan khusus, beberapa mantra atau formasi diukir pada kertas khusus Saat digunakan, selama mantra dibacakan atau kekuatan disuntikan, kekuatan jimat dapat ditampilkan Kekuatan jimat berbeda pada tingkat yang berbeda King Siu tidak menentukan level spesifiknya, jadi Luoping tidak tahu seberapa kuat jimat di depannya Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, kalau-kalau dia punya trik lain Memikirkan hal ini, Luoping segera mengangkat tangannya Tangannya yang terkepal dan bayangan kerai yang kejam di belakangnya menyimpan kekuatan secara sinkron Bayangan kepalan tangan yang besar muncul di hadapannya, menekan udara dan mengeluarkan suara berderak seperti menggoreng kacang buncis Bayangan tinju melintas, dan ruang di depannya langsung terbelah Sebuah terowongan vakum muncul di depan mas terpendek Terlebih lagi, kekuatan penghancur dari bayangan besar kepalan tangan itu sebenarnya menyebabkan ruang di depannya runtuh Ibarat cermin pecah, ruang yang semula sulit dilihat dengan mata telanjang justru muncul di hadapan semua orang dengan cara yang begitu aneh Ini, apakah ini benar-benar kekuatan satu pukulan? Pikiran tuan pendek itu bergerak, dan bayangan pedang di udara segera mengerumuni dan mulai memblokir serangan bayangan tinju itu Ratusan bayangan pedang disusun menjadi formasi pembunuhan tripartit Bagian depan formasi akan menyerang dan menerobos formasi musuh, dan dua sayap di belakang akan melindungi dan memberikan dukungan kapan saja Saat bayangan pedang menemui keruntuhan ruang, kecepatannya segera menurun Meski tidak berhenti, jelas sulit untuk maju Sial, pukulan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tuan pendek yang telah membacakan mantra dan mulai mengaktifkan jimatnya mau tidak mau mengutuk Lalu, dia membuang jimat di tangannya Jimat itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang Ia benar-benar melintasi bayangan pedang, melewati ruang yang runtuh tanpa halangan apapun, dan kemudian menembaki bayangan tinju Bes-bes-bes, sebuah suara terdengar Aliran cahayanya terhalang, tapi juga menghalangi bayangan tinju untuk terus bergerak maju Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu Sial, jimat macam apa ini? Itu benar-benar dapat memblokir kera kekerasan yang tak terkalahkan Hati luoping tenggelam, dan dia tidak bisa tidak khawatir Kera kekerasan tak terkalahkan, adalah jurus terbaru dari tinju ilahi lengan kera Dan juga merupakan jurus yang paling kuat Dibandingkan dengan, splitting sun, apakah itu kecepatan, kekuatan, atau kekuatan, jumlahnya lebih dari dua kali lipat Oleh karena itu, luoping meninggalkannya untuk yang terakhir, berniat berurusan dengan pendeta Tao Changsan Ia tidak menyangka keinginannya tidak terkabul Sekarang, dia benar-benar menggunakannya untuk membunuh musuh Dapat dikatakan bahwa dia bisa mengerahkan kekuatan lebih besar Lagipula, dia bisa berusaha sekuat tenaga tanpa ragu-ragu Dibandingkan dengan bayangan besar kepalan tangan, volume aliran cahaya hanya sepersepuluh dari ukurannya Namun, momentum memblokir bayangan tinju sangatlah tirani, dan hampir memaksa bayangan tinju tersebut mundur Keduanya menemui jalan buntu Bayangan pedang di belakang aliran cahaya kehilangan penghalang dari runtuhnya ruang, dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang sangat besar Dengan tergesa-gesa, mereka menembak bayangan besar kepalan tangan itu Dibawah serangan ganda, bayangan besar dari tinju itu sedikit tidak stabil Namun, dengan kilatan cahaya, itu menjadi lebih padat dalam sekejap Dibawah ekspansi dan kontraksi, bagian dalam bayangan melepaskan kekuatan yang kuat Dengan, ledakan, bayangan pedang itu dihancurkan oleh kekuatan ledakan bayangan kepalan tangan Hanya sebilah pedang besar yang tersisa melayang di udara Sedangkan untuk cahaya yang mengalir dari jimat, setelah hampir tidak menahan kekuatan ledakan Ia kehilangan semua pancarannya dan berubah kembali menjadi kertas jimat berwarna kuning Saat ia akan jatuh ke tanah, ia hancur berkeping-keping karena keruntuhan spasial yang menyebar Bagaimana bisa tiba-tiba ia melepaskan energi sebesar itu? Master Pendek, yang terhubung dengan pedang besar, dengan jelas merasakan kekuatan tinju kera-kekerasan di bawah perluasan dan relaksasi bayangan tinju Itu hampir mematahkan pedang besarnya Tepat ketika dia sedikit bingung, perubahan bayangan kepalan tangannya membuatnya merasa lebih luar biasa Dia melihat bayangan kepalan tangan yang awalnya besar telah berubah menjadi kera-kekerasan yang terbang dalam proses bergerak maju Saat kera-kekerasan terbang, ketika hendak mencapai Tuan Pendek, ia mengangkat kepalanya yang besar dan menghancurkannya di depannya Ruang yang masih runtuh akhirnya membentuk turbulensi spasial pada saat ini Kekuatan hisap dan gaya tarik yang sangat besar menyapu dan mencekik segala sesuatu di sekitarnya Master Pendek, yang hendak mengendalikan pedang besar untuk memblokirnya, tidak dapat lagi menampilkan kekuatan apapun Momentum seluruh tubuhnya tersapu sepenuhnya oleh ruang yang bergejolak Bahkan tubuhnya mulai bergerak perlahan Sial, apa yang terjadi? Dia dengan keras meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya, berniat untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi ternyata itu tidak berguna Dia hanya bisa menyaksikan tinjuk kera-kekerasan semakin dekat Bila besar itu kehilangan kendali dan langsung tersedot ke dalam ruang yang bergejolak Tidak ada yang tersisa darinya Hal ini membuat hati Tuan Pendek itu bergetar Dia akhirnya takut Dia dengan enggan menoleh, berharap Teng Zan bisa menyelamatkan nyawanya Namun, dia menemukan bahwa Teng Zan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari sesuatu Tampaknya Teng Zan tidak lagi peduli padanya Aku tidak mau, aku tidak mau Ketika ruang bergejolak yang dibentuk oleh tinjuk kera-kekerasan hendak menyapu tubuhnya Tuan Pendek itu akhirnya mengeluarkan raungan putus asa Suaranya penuh kesedihan dan kengganan Kemudian, dalam sekejap, dia tersedot ke dalam ruang yang bergejolak, mengakhiri hidupnya sepenuhnya Pada saat ini, kera-kekerasan juga telah kehabisan kekuatannya Ia menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang Semua ini terjadi terlalu cepat Prosesnya terkesan sangat lama, namun nyatanya terjadi dalam sekejap mata Dalam sekejap, seorang master di tahap pendirian Yayasan hancur berkeping-keping oleh Tinju Luoping Ini sungguh mengejutkan banyak orang Selain itu, teknik Tinju Luoping sebenarnya adalah sebuah gerakan dalam sebuah gerakan Itu berubah di tengah jalan Satu gerakan seperti dua gerakan Saat gerakannya berubah, kekuatannya tidak berkurang, tapi bertambah Hal ini sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka Bahkan Teng Zan dan Putri Moon pun terkejut Untungnya karena alasan khusus, mereka lebih berpengetahuan Sehingga rahang mereka tidak jatuh ke tanah seperti orang di utara Terlebih lagi, ketika Teng Zan melihat Tuan Pendek itu akan segera mati Dia segera berusaha menyelamatkannya Namun, dia dihentikan oleh Luoping, yang telah bersiap untuk ini Lusinan Ki Piercing Finger melesat ke arah Teng Zan seperti hujan badai Menghentikan operasi penyelamatannya Inilah sebabnya Tuan Pendek melihat kejadian itu sebelum dia meninggal Setelah menghindari semua serangan Ki, Teng Zan menatap dan tidak dapat menemukan sosok Tuan Pendek itu Dia langsung menyadari alasannya 177 Teng Zan berdiri di samping, memikirkan cara menaklukkan anak laki-laki di depannya Dia tidak tahu bahwa situasi Luoping sedang tidak optimis saat ini Kera kekerasan tak terkalahkan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya Dan kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Teng Zan menyelamatkan orang Sekarang, dia sangat lemah Namun, siklus besar tubuhnya sangat cepat, beberapa kali lebih cepat daripada siklus orang biasa Dan dia terus-menerus memproduksi Zen Qi untuk mengisi kembali daya yang dikonsumsinya Kera kekerasan di belakangnya telah menghilang Dan Luoping berdiri di tempatnya dengan tenang, tidak berbicara atau bergerak Karena Teng Zan tidak bergerak, dia juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya Tidak, anak ini mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya Awalnya, Teng Zan mengira Luoping berdiri di sana dengan tenang karena dia ingin mempersiapkan gerakan mematikan lainnya Namun, tidak ada gerakan, sehingga Teng Zan menyadari Kalian cepat, datang dan bunuh anak ini Teng Zan memerintahkan delapan master yang tersisa dari tahap pendirian Yayasan Kemudian, sosoknya bergerak dan muncul di atas kepala Luoping Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Luoping sendirian Meskipun Luoping tampak lemah sekarang Pukulan mengejutkan tadi telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya Diakuinya, meski itu dia dan bawahannya yang dibawanya Mustahil bagi mereka untuk melontarkan pukulan yang kejam dan merusak seperti itu Hal ini telah menyebabkan turbulensi spasial dan keruntuhan spasial Itu hampir mencapai level lain Sesosok tiba-tiba muncul di benak Teng Zan Itu adalah ayahnya, Sang Kaisar Yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap pendirian Yayasan Dan akan melangkah ke alam lain Mungkin hanya ayah Kekaisaran yang mampu melancarkan pukulan dahsyat seperti itu Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan ayah Kekaisarannya Saat itu, ketika dia dikepung oleh lebih dari 20 penggarap tahap pendirian Yayasan Dia hanya menggunakan 3 gerakan untuk mengalahkan mereka sepenuhnya Para penggarap tahap pendirian Yayasan yang berlatih bersamanya terluka parah Dan harus mengedarkan ki mereka untuk mengobati luka-luka mereka Selama setengah bulan sebelum mereka dapat pulih Mengepalkan tinjunya, dia meraih kepala Luoping dengan kekuatan meraih bintang dan bulan Cengkeramannya yang kuat dengan kuat menekan gerakan Luoping, mencegahnya menghindar Teng Zan sangat optimis dengan langkah ini Karena asal mula gerakan ini sangat luar biasa Dia telah menghabiskan banyak usaha dan banyak uang Untuk menukarkan manual rahasia gerakan dari orang itu Telapak tangan penghancur dewa penyegel luar angkasa Daluo Mendominasi dan perkasa Jurus ini tidak hanya dapat menutup ruang di sekitar musuh Tetapi juga dapat menekan pergerakan musuh Kekuatannya bahkan lebih mendominasi Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa Teng Zan hanya menggunakan jurus ini beberapa kali Namun setiap kali ia berhasil membunuh musuh Yang membuatnya sangat memikirkan jurus ini Kali ini, menghadapi Luoping yang tidak dapat diprediksi Teng Zan hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan gerakan ini lagi Berniat untuk menang dalam satu gerakan Sekalipun ada efek samping setelah menggunakan jurus ini Dia tidak takut Bagaimanapun, Putri Bulan sedang menyaksikan pertempuran itu Dia percaya bahwa dia tidak akan mengabaikan hidup dan matinya Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini Melihat lawannya semakin dekat Luoping menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak Dan ruang di sekitarnya tertutup Dapat dikatakan bahwa itu adalah bencana demi bencana Telapak tangan lawannya akan jatuh ke kepalanya dalam sekejap Dan tidak ada waktu baginya untuk memikirkan tindakan balasan Dalam keputus asaan, Luoping hanya bisa menghela nafas dan dengan enggan mengeluarkan pedang bintang tiga bulan miring lagi Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang bintang tiga bulan miring muncul Saat Luoping mengangkat pedangnya, dia terus-menerus melepaskan lusinan serangan indera spiritual Dengan serangan dua arah, Luoping berteriak dan menuangkan seluruh kekuatannya yang tersisa ke pedang bintang tiga bulan miring Dia bahkan memobilisasi energi spiritual kayu di pusar tengah dan esensi kehidupan di pusar bawah Energi spiritual kayu telah sepenuhnya mencair, dan segumpal warna hijau diam-diam melayang di tengah pusar Biasanya, Luoping tidak akan menggunakannya sama sekali Dengan perlindungan otomatis dan kemampuan penyembuhan sutra hati cerah netherworld Luoping jarang menggunakan energi spiritual kayu untuk memperbaiki dan memberi nutrisi pada tubuhnya Namun, kemampuan energi spiritual kayu untuk meningkatkan kekuatan seseorang masih bisa digunakan dalam pertempuran Tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan mematikan dari gerakannya, tapi juga bisa digunakan untuk waktu yang lebih lama Adapun life essence, Luoping sebenarnya tidak memahami fungsinya Selain produksinya yang berkelanjutan, sepertinya tidak ada perubahan lain Ini juga pertama kalinya dia mencoba menggunakannya dalam pertempuran Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya, tapi apakah itu bisa menampilkan efek lain atau tidak, Luoping tidak yakin Pembelah matahari Luoping berteriak, dan dalam sekejap, dia menebas tiga kali dengan pedangnya Dia menggunakan pedang sebagai ganti pisau untuk memanjangkan potongan ke-6 dari 8 potongan-potongan horizontal dan horizontal Dua tebasan diarahkan ke ruang sekitar, mencoba membuka celah di ruang tertutup Tebasan lainnya diarahkan langsung ke telapak tangan di atas kepalanya, dengan maksud untuk menghentikannya agar tidak turun Tiga tebasan berturut-turut adalah jurus pedang kuat yang menghabiskan banyak kekuatan Terlihat bahwa Luoping sangat mementingkan serangan lawannya, dan dia tidak menahan diri sama sekali Tiga lorong vakum muncul, dan dipenuhi dengan energi pedang yang ganas dan mendominasi Energi yang sangat melonjak-melonjak ke ruang sekitarnya dan ke telapak tangan Tengsan Tengsan pertama kali merasakan sakit yang menusuk di otaknya Meskipun serangan spiritual Luoping langsung dihilangkan olehnya, dia masih berhenti sejenak, dan momentum seluruh tubuhnya turun ke titik terendah Pada saat ini, tiga tebasan Luoping muncul secara bersamaan Di bawah tatapan herannya, tiga tebasan itu terbagi menjadi tiga arah berbeda untuk melakukan serangan balik Karena menyegel ruang dan menekan pergerakan musuh adalah kemampuan tangan penyegel Dewa Daluo, Tengsan harus mengandalkan kekuatannya untuk mempertahankannya Sekarang dia diserang oleh gerakan pedang Luoping, dia segera merasakan kekuatan pantulan besar yang bekerja pada tubuhnya Seluruh otot di tubuhnya terasa mati rasa dan nyeri, seolah-olah dia kehilangan banyak tenaga dan tenaga secara tiba-tiba Dia merasa bahwa dia tidak akan terlalu lemah meskipun dia berhubungan S3 kilodetik dengan wanita muda menawan itu sepanjang hari Telapak tangan yang hendak jatuh ke kepala Luoping berhenti satu inci dari kulit kepalanya, dan tidak bisa lagi menekan Rasa sakit yang menusuk menular dari bahu Tengsan ke otaknya Itu bukanlah serangan spiritual, tapi murni rasa sakit fisik Ternyata bahunya telah terkena pedang ki Luoping Sial, sakit Wajah Tengsan menjadi terdistorsi Meski tubuhnya sangat kuat, namun saat ini masih tak tertahankan Saat dia hendak menahan rasa sakit dan terus menekan telapak tangannya, dia menemukan lengannya telah jatuh Dan dia sudah tidak bisa melihat sosok Luoping Luoping tidak menyangka bahwa kekuatan jurus pedang ini benar-benar di luar imajinasinya Dalam sekejap, celah besar telah terbuka di ruang tertutup, jadi dia tidak ragu menggunakan gerakan tubuhnya dan menghilang Lengan saya Teriak Tengsan Dengan, bang, lengannya terjatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu, tapi tidak ada bekas darah Lukanya rapi seperti cermin, seperti luka di perut orang kuat pertama yang meninggal Tengsan tidak dapat mempercayainya, tetapi pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari senjata di tangan Luoping Saat ini, dia hanya merasakan sakit di bahunya Dia mengira itu hanya dampak dari pedang Ki, tapi dia tidak menyangka akan kehilangan lengannya Terlebih lagi, pedang itu sepertinya memiliki level yang tinggi Apakah itu senjata berharga? Tengsan jatuh ke tanah dan sangat marah Setelah kehilangan lengannya, dia menjadi setengah cacat Tidak hanya kekuatannya berkurang drastis, bahkan jika operasi ini berhasil, dia akan dihukum berat oleh ayahnya Namun, setelah menggunakan jurus itu, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk terus menghadapi Luoping Jadi dia hanya bisa melihat ke arah Putri Bulan Uyue, cepat bantu aku membunuh orang ini Dia telah menghabiskan banyak kekuatannya, jadi dia pasti tidak bisa mengambil setengah gerakan pun darimu Saat ini, Luoping juga sedang memikirkan cara menangkap Tengsan Namun, ini memang pertama kalinya dia menghabiskan banyak kekuatannya Meskipun sirkulasi Dazutian berjalan dengan cepat, sutra hati netercerah juga bekerja untuk menyembuhkan lukanya Dan ki spiritual kayu juga menyembuhkannya, masih sulit baginya untuk bergerak Luoping samar-samar menebak bahwa kekuatan luar biasa dari pedang kita didisebabkan oleh esensi kehidupan Tetapi untuk alasannya, dia tidak tahu Mendengar kata-kata Tengsan, Luoping merasa tidak enak Jika Putri Bulan bergerak sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa menolak Ah! Tidak! Dua suara menyedihkan tiba-tiba terdengar Putri Bulan, yang hendak berbicara Tengsan, yang penuh amarah Dan Luoping, yang serius Semuanya menoleh pada saat yang bersamaan Dengan satu pandangan, ekspresi ketiganya berubah total Putri Bulan tidak berdaya, Tengsan sangat gembira, dan Luoping sangat marah Ternyata kedua suara tadi adalah kata-kata terakhir Kiao Wan dan Yang Mulia Yufeng sebelum mereka meninggal Saat ini, mereka telah menjadi dua mayat yang tergeletak diam di lapangan Kalian berdua, cepat datang dan bunuh bocah ini Dengan cepat Tengsan memandangi dua ahli yayasan pendirian yang telah menyelesaikan pertempuran mereka Dan segera berteriak seperti binatang gila Benar-benar kehilangan sikap pangeran pertama Melihat ini, keduanya sedikit bingung Tetapi mereka masih melihat ke arah Luoping dari kejauhan Dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang bocah nakal Yang telah menghabiskan banyak kekuatannya Dan bukan ancaman sama sekali Melangkah maju, keduanya mulai mendekati Luoping Mereka tidak menggunakan gerakan tubuh Tetapi hanya ingin menggunakan tekanan untuk menyiksa Luoping Melihat keduanya semakin dekat Luoping memikirkan apakah dia harus menggunakan gerakan tubuhnya Untuk menghindar Jika dia tidak menghindar, dia pasti akan mati Jika dia tidak menghindar, kekuatannya tidak akan cukup Dan dia akan tetap mati pada akhirnya Saat dia tidak bisa mengambil keputusan Suara menyedihkan lainnya terdengar Semua orang melihat dengan cermat Dan menemukan bahwa itu adalah master yayasan pendirian Dari negeri naga langit yang dicekik Sampai mati oleh kocokan ekor kuda Tao Changshan Cepat, bunuh anak nakal ini dulu Lalu bunuh orang tua itu Saat ini, Teng Zan sangat khawatir Dia tidak menyangka bahwa wilayah utara yang lemah Akan memiliki lebih dari satu ahli tersembunyi Dia tidak tahu dari mana bocah ini berasal Tapi dia membunuh dua ahli yayasan pendirian Segera setelah dia muncul Sekarang, lelaki tua ini juga membunuh Salah satu dari mereka Sebelumnya, dia memiliki sepuluh bawahan yang selalu sukses Namun kini dia telah kehilangan tiga di antaranya Hal ini membuat Teng Zan menjadi gila Namun di saat yang sama Ia juga merasa ada yang tidak beres Dia segera mendesak mereka lagi Kedua pria itu juga mengetahui bahwa Rekan mereka telah meninggal Salah satu dari mereka terus mendekati Luoping Sementara yang lain mengubah arah dan muncul Di depan penganut Tao Changshan dalam sekejap Begitu pria itu muncul Dia langsung menyerang Changshan Namun, pandangannya kabur dan dia kehilangan sasarannya Changshan menghilang di depan matanya Melihat lebih dekat Sosok Tao Changshan muncul di sisi lain Dengan sapuan kocokan ekor kuda Dia berdiri di depan Luoping dan memblokir telapak tangan fatal musuh 178 Pendeta Tao Changshan segera menggunakan teknik gerakan aneh Dan menghilang tanpa suara Kemudian, dia muncul di samping Luoping Dan melambaikan kocokan ekor kudanya Untuk memblokir kekuatan telapak tangan Ahli tahap yayasan pendirian Tanpa berhenti, dia menarik Luoping ke samping Dan melepaskannya Kemudian, dia berkata tanpa menoleh Mundur dan sembuhkan lukamu dulu Serahkan orang-orang ini padaku Mungkin pada akhirnya, aku harus bergantung padamu Untuk menyingkirkan mereka Meskipun pendeta Tao Changshan telah bertarung Dengan lawan-lawannya, dia memiliki perasaan spiritual yang kuat Dia jelas tahu bahwa Luoping telah membunuh Dua ahli tahap yayasan pendirian Itulah sebabnya dia mengatakan ini Menurutnya, cara Luoping tidak ada habisnya Dia merasa pertempuran ini hanya bisa berakhir dengan bantuan Luoping Senior, hati-hati Saat ini, ini bukan waktunya untuk bersikap sombong Karena pendeta Tao Changshan berkata demikian Dia hanya bisa memperingatkannya Kemudian, dia mundur ke samping Dan duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya Melihat hal tersebut, Tengshan baru saja hendak bergerak Ketika melihat beberapa sosok berkelebat dari luar arena Mereka melindungi Luoping, membuatnya tidak berani bertindak gegabuh Qiyuhai, Xingzhen, Heifeng, Ming Luo dan suaminya Serta dua ahli tingkat siantian negara Feng Yuan lainnya Mengepung Luoping Aura mereka dinaikkan hingga batasnya Membuat mereka terlihat seperti sekelompok reman tingkat tinggi Ketika Tengshan melihat bahwa sebenarnya ada enam ahli tingkat siantian Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti Dia tidak berani mengambil risiko ini Karena dia tidak memiliki cukup kekuatan saat ini Dia hanya bisa melihat tangan Luoping berkedip dan sebuah botol kecil muncul Dia menuangkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya Senior, terima kasih atas masalahnya Setelah pil obat masuk ke perutnya, Luoping berkata dengan penuh rasa terima kasih Jangan katakan itu, kami tidak cukup kuat untuk melawan mereka secara langsung Tapi kami tidak memiliki masalah dalam melindungimu Kamu harus fokus pada penyembuhan dirimu sendiri Heifeng menjawab dengan nada tegas Setelah itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara Luoping mulai mengedarkan kinya untuk memurnikan pil yang baru saja ditelannya Pil pemulihan roh Pil yang disimpan dalam cincin penyimpanan Luoping juga merupakan salah satu pil Yang telah diberitahukan oleh Immortal King Siu Kepadanya sebelum dia dapat meminumnya Efek utamanya adalah memulihkan ki spiritual langit dan bumi yang dikonsumsi Namun, diperlukan bantuan mantra kekuatan batin untuk memurnikan dan menyerapnya Alasan mengapa Luoping tidak segera meminum pil tersebut adalah karena dia khawatir dia tidak akan memiliki cukup waktu untuk menyempurnakan khasiat obat dari pil tersebut dan mencegah meridiannya meledak Bagaimanapun, energi spiritual yang tersimpan di dalam pil itu terlalu kuat Sebelumnya, dia tidak menggunakan pil tersebut untuk budidayanya karena lebih bermanfaat daripada mengandalkan tubuhnya untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi dari dunia luar untuk meningkatkan budidayanya Namun, mudah untuk menjadi bergantung padanya dan bahkan mempengaruhi peningkatan budidayanya Kultivasi adalah sebuah perjalanan yang menentang tatanan alam Hal utama adalah memperkuat emosinya sendiri Baik itu kekuatan, keterampilan, atau keadaan pikiran, objek eksternal hanya dapat digunakan sebagai pelengkap Seseorang tidak dapat mengandalkan mereka untuk waktu yang lama Hanya dengan cara inilah seseorang dapat melangkah lebih jauh dan terbang lebih tinggi Di bawah peredaran metode budidaya, khasiat obat dari pil tersebut larut dalam sekejap Ki spiritual yang agung memenuhi lima bagian dalam dan enam isi perut Luoping membuatnya merasa seolah-olah berada di lautan ki spiritual Tubuhnya, yang awalnya lemah karena konsumsi budidayanya, dipenuhi dengan kekuatan dalam sekejap Luoping tidak ragu-ragu menggunakan sirkulasi metode budidaya untuk mentransfer khasiat obat ke seluruh tubuhnya Memperbaiki meridian dan titik akupunturnya yang rusak Dengan sapuan kocokan ekor kuda, pendeta Tao Chang San tidak terjerumus ke dalam posisi yang dirugikan meski bertarung melawan dua lawan Tanpa diduga, dia sama dengan Luoping Ia menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat Kemampuannya luar biasa, yang membuat kedua lawannya pusing Keduanya menggunakan serangan indera spiritual mereka di awal, berniat melukai lelaki tua itu secara serius dalam satu gerakan Meski tidak bisa, setidaknya bisa mempengaruhi pergerakannya Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama menghancurkannya Tanpa diduga, kekuatan indera spiritual lelaki tua itu benar-benar di luar imajinasi mereka Meskipun dia bertarung melawan dua lawan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan Dia masih terlihat tenang dan tenang Terlebih lagi, serangan indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mereka keluarkan tidak dapat mendekati tubuh lelaki tua itu sama sekali Mereka dicegat dan dihadang oleh orang tua itu Sesaat kemudian, mereka mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil Dalam keputus asaan, mereka berdua hanya bisa bergerak dalam sekejap dan bekerja sama menyerang lelaki tua itu dari kiri dan kanan Mereka mengira lelaki tua itu tidak mampu menahan serangan gabungan mereka setelah pertempuran sebelumnya Sebuah cahaya menyala di tangan mereka, dan sebuah senjata muncul di masing-masing tangan mereka Keduanya adalah senjata ajaib tingkat dua, pedang dan garpu Mereka bersinar dengan lampu neon dan tampak megah Garis-garis pedangki menembus udara dan langsung menuju ke orang tua itu Itu adalah salah satu dari mereka yang menggunakan seluruh kekuatannya Pedang di tangannya melepaskan pedang tajamki Pedangki seperti pelangi dan secepat guntur Dalam sekejap mata, itu sudah berada di depan pendeta Tao Chang San Di sisi lain, garpu baja dengan tiga bilah diayunkan oleh lelaki tua itu Itu menguraikan kotak dalam bentuk papan catur Jaringan listrik menyala dengan lampu listrik dan berderak Di bawah kendali lelaki tua itu, ia ingin mendekati lelaki tua itu dari sisi berlawanan Menghadapi serangan gabungan dari kiri dan kanan, ekspresi pendeta Tao Chang San terlihat normal Dia hanya melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya ke kiri dan ke kanan Rambut kocokan itu menjadi sekeras besi dan berdiri tegak Tidak hanya pedang itu benar-benar memantulkan ki pedang di satu sisi Tapi juga menghancurkan papan catur di sisi lain dan mengubahnya menjadi ketiadaan Cek! Lelaki tua dan lelaki tua itu tersentak Mereka sulit percaya bahwa lelaki tua itu bisa menyelesaikan serangan gabungan mereka dengan mudah Tampaknya lelaki tua itu tidak menghabiskan banyak tenaganya Mereka saling memandang dan melihat sedikit keseriusan di mata satu sama lain Setelah memahami niat masing-masing, mereka melancarkan serangan gabungan yang lebih sengit lagi Di medan perang lainnya, lengan umum mas Menlang telah ternoda darah Penuh bekas luka dan rusak parah Ia tidak bisa lagi menunjukkan ketangguhan dan ketajamannya Nafasnya tidak teratur dan kekuatannya sangat terkuras Pada saat ini, Menlang bertarung dengan semangat yang ulet dan pantang menyerah Dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup Mangkuk abu-abu pengemis gila sudah retak karena serangan pedang terbang musuh Tidak lagi sama seperti sebelumnya Namun, dia masih mengendalikannya untuk melawan pedang terbang itu Lagipula, dibandingkan dengan mangkuk abu-abu, hidupnya lebih penting Dia akan bertahan selama dia bisa Mungkin akan ada perubahan ke arah yang lebih baik Penjagal pedang patah, cendikiawan pedang surgawi Dan dua bersaudara dari kerajaan Wei awalnya berimbang dengan musuh Namun, mereka kini mundur karena kekalahan Tubuh mereka penuh bekas luka Itu adalah pemandangan yang mengerikan Ternyata ketiga musuh tersebut melihat pertarungan berlangsung lama Mereka akan mencapai waktu yang ditentukan oleh Teng San Jadi, mereka mengambil kesempatan itu untuk mengambil pil obat dan menelannya Pil obat ini sangat berbeda dengan yang diminum Luoping Tidak perlu disempurnakan sama sekali Setelah menelan pil obat, kekuatan mereka berangsur-angsur pulih Dan mereka kembali ke keadaan sebelum pertempuran Dengan cara ini, penjagal pedang patah dan orang lain yang telah menghabiskan banyak kekuatan mereka hanya bisa dikalahkan Itu adalah kesalahan mereka karena tidak memiliki pil obat untuk menambah kekuatan mereka Hidup mereka tergantung pada seutas benang, dan mereka berada dalam bahaya Tepat ketika Men Lang dan yang lainnya hendak mengikuti jejak Yao Wan, dua sinar cahaya berkelap-kelip seperti bintang jatuh, dan mereka merobek langit dan menghalangi jalan Men Lang dan pengemis ilahi gila Kedua sinar cahaya itu berubah menjadi segel besar dan langsung menghantam musuh Kekuatan dahsyat itu hampir menghantam dua ahli tahap pendirian Yayasan yang lengah Mereka dengan cepat mundur untuk menghindar Kalian mundur dulu Sebuah suara terdengar di telinga Men Lang dan pengemis gila pada saat yang bersamaan Itu sebenarnya adalah suara Chang San Keduanya memandang sosok yang masih bertarung di kejauhan dengan rasa syukur Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyeret tubuh mereka yang terluka parah ke pinggir arena Melihat hal tersebut, kedua ahli tahap pendirian Yayasan dengan cepat berusaha menghentikan mereka Namun, pandangan mereka kabur dan segel besar itu menyerang lagi Mereka berdua yang mengetahui kekuatan segel besar itu tidak punya pilihan selain berhenti dan melakukan serangan balik Sial, dang, 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 dang Semua kekuatan di tubuh mereka berkumpul di pedang mereka Keduanya bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan segel besar itu dalam waktu singkat Kekokohan dan kekuatan segel besar itu mengejutkan mereka Namun, mereka senang karena akhirnya berhasil memaksa segel besar itu kembali Dua sinar cahaya melintas dan terbang kembali ke tubuh pendeta Daois Chang San dan menghilang Kocokan ekor kudanya kini menjadi sepuluh kali lipat dari ukuran aslinya Dan di bawah kendalinya, kocokannya bentrok dengan senjata kedua orang itu Baru saja, dia juga menyadari bahwa situasi menlang dan pengemis gila tidak baik Itu sebabnya dia mengambil kesempatan untuk melepaskan segel besar itu untuk menyelamatkan mereka Sebelumnya, Kiao Wan dan Yang Mulia Yufeng berada terlalu jauh Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka Sangat disesalkan Ketika segel besar itu kembali, tubuh Daois Chang San bersinar dengan cahaya tujuh warna Dia seperti bintang yang mempesona di langit Cahayanya memancar ke segala arah dan bersinar terang Cahaya tujuh warna tidak menyebar Itu sepenuhnya menutupi sosok Daois Chang San Lambat laun, sosoknya sulit terlihat lagi Seolah-olah dia menghilang ke udara Satu-satunya yang tersisa hanyalah bola besar cahaya tujuh warna Itu melayang di udara dan mempesona Dari bola cahaya tujuh warna, ada tekanan besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi Serta mengoyak ruang angkasa Perubahan seperti itu menyebabkan banyak orang terkejut dan takjub Bahkan dua orang yang bertarung dengan kocokan ekor kuda Dan dua orang yang berencana mendekati men lang dan pengemis gila ilahi memandang satu demi satu Suara mendengung perlahan keluar dari bola cahaya tujuh warna Itu seperti sambaran petir di telinga empat ahli yayasan pendirian di dekatnya Itu mengguncang darah dan ki mereka hingga mereka merasakan sesuatu yang manis di tenggorokan mereka Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan setegup darah Kedua orang yang sedang bertarung dengan kocokan ekor kuda itu perhatiannya teralihkan Kocokan ekor kuda memanfaatkan kesempatan itu dan mengenai mereka dalam sekejap Luka mereka semakin parah, dan mereka terpaksa mundur beberapa meter Setelah kocokan ekor kuda berhasil menyerang Ia melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya Itu ditembakkan ke dalam bola cahaya tujuh warna Tekanannya menjadi semakin mengerikan Aliran udara di sekitarnya menjadi kacau Perasaan hancur masih melekat di hati keempat orang itu Dengan, ledakan, bola cahaya tujuh warna itu menyebar Memperlihatkan pemandangan di dalamnya Hanya ada satu segel kuno yang melayang di udara Ia masih berputar dengan sendirinya Bagian bawah segel kuno itu berbentuk persegi Di atasnya ada patung binatang yang aneh Saat melihat ke atas, tidak terlihat dengan jelas Namun, aura yang dipancarkannya seolah-olah tidak mempedulikan apapun di dunia ini Ada lapisan urat putih yang menonjol di sekitar segel kuno Sepertinya ada yang menekannya Namun, hal itu tidak terasa canggung Faktanya, tanpa urat nadi ini Hal itu tidak terlihat mengesankan sama sekali Ini, orang tua ini benar-benar mengubah dirinya menjadi anjing laut besar Salah satu pakar pendirian Yayasan menelan ludah dengan susah payah dan berkata dengan kaget Matanya dipenuhi ketakutan Eh, segel surgawi Segel surgawi yang asli Persis sama dengan yang tercatat di buku Pegangan Pendiri Tapi mengapa Daois Changsan mengubah dirinya menjadi itu? Ketika Ki Yuhai melihat segel kuno, dia bersemangat sekaligus bingung Meskipun segel surgawi yang asli telah muncul Dimanakah Daois Changsan 179 Transformasi pendeta Daois Changsan menjadi segel surgawi menarik perhatian semua orang Bahkan Putri Bulan, yang berdiri di haluan kapal Melebarkan matanya dan memperlihatkan ekspresi keheranan Mengapa keadaan ini sangat mirip dengan gambaran roh senjata yang disebutkan Nenek Moyang saya? Nenek Moyangnya, pendiri kerajaan Hong Feng Menghilang secara misterius lebih dari seribu tahun yang lalu Dikatakan bahwa dia juga telah memasuki alam budidaya Namun, saat ini, dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu Yang sangat menggugah pikiran Segala sesuatu memiliki roh, begitu pula senjata Ketika sebuah senjata mencapai level tertentu Ia akan mengembangkan kecerdasan dan tumbuh menjadi makhluk hidup di dalam senjata tersebut Yang dikenal sebagai roh senjata Putri Bulan sepertinya telah mendengar perkataan leluhurnya lagi Dia tidak bisa tidak mengingat dengan hati-hati dan memverifikasi apa yang dia lihat di depannya Roh senjata juga bisa dikultivasikan Saat mencapai level tertentu Mereka bisa bertransformasi menjadi wujud manusia Yang tidak ada bedanya dengan manusia biasa Waktu Ketika roh senjata ada dalam wujud manusia Ia dapat menggunakan berbagai metode budidaya untuk bertarung Dan lebih fleksibel Jika sudah ada dalam bentuk senjata Maka dapat memaksimalkan kekuatan dari senjata itu sendiri Ketika kedua bentuk tersebut ada pada saat yang sama Meskipun ia memiliki fleksibilitas dan kemampuan bertarung dasar Ia menghabiskan energi dengan sangat cepat Dan sulit untuk menyerang lebih dari beberapa kali Oleh karena itu, sebagian besar pemilik senjata tidak akan memilih Untuk membiarkan roh senjata muncul dalam wujud manusia Dan wujud senjata pada saat yang sama untuk bertarung Kecuali mereka tidak punya pilihan lain Pada saat ini, Putri Bulan akhirnya mengingat sepenuhnya kata-kata asli leluhurnya Ketika dia membandingkannya dengan situasi pendeta Daois Changsan Dia sangat yakin bahwa dia telah berubah dari bentuk manusia menjadi bentuk senjata Sepertinya lelaki tua ini tidak diragukan lagi adalah roh senjata Tapi dari mana segel kuno ini berasal Bagaimana senjata tingkat ini bisa muncul di domain fana Tanpa banyak waktu untuk berpikir, sosok Putri Bulan melintas Dan dia menggunakan teknik gerakan kinggongnya Menghilang di tempat, dan muncul kembali tidak jauh dari segel kuno Saat ini, Teng Zan juga sedang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri Jadi dia tidak melihat pemandangan ini Luoping juga tidak mengetahui bahwa pendeta Daois Changsan telah berubah menjadi segel surgawi Begitu segel cakrawala muncul, cahaya tujuh warna di sekitarnya memancar ke segala arah Untuk sesaat, itu sangat mempesona Setelah beberapa saat, segel cakrawala berhenti berputar Dan cahaya tujuh warna di sekitarnya memudar Memperlihatkan kesederhanaan, kekunuan, dan perubahan yang sebenarnya Semuanya, ayo serang bersama dan kendalikan segel ini Kita tidak bisa membiarkannya melepaskan kekuatan aslinya Suara tergesa-gesa Putri Moon terdengar Dia memimpin dan mengulurkan tangannya Dua pita putih panjang terbang keluar dari lengan bajunya Dan terjalin satu sama lain saat terbang menuju segel cakrawala di udara Ketika empat ahli tahap yayasan pendirian lainnya mendengar kata-kata tergesa-gesa Putri Moon Dan melihatnya menyerang dengan cemas Mereka segera bereaksi dan masing-masing melakukan gerakan mereka sendiri Untuk menyerang segel cakrawala Tiga pedang terbang dan trisula terbang terbelah menjadi empat arah Menutup seluruh ruang di sekitar segel cakrawala Pedang ki saling bersilangan dan sinar pedang terbang ke atas dan ke bawah Ditambah dengan kilatan petir di papan catur Aliran udara menjadi sangat tidak stabil Menghadapi serangan habis-habisan dari lima orang tersebut Segel cakrawala mengeluarkan suara, boh, dan tiba-tiba terbelah menjadi lima Masing-masing terbang keluar dan menghadapi serangan lima orang tersebut Meskipun Putri Bulan hanya dalam tahap kondensasi ki, dia sama dengan tengsan Karena status istimewanya, dia memiliki banyak sumber daya budidaya Teknik budidaya dan senjatanya semuanya terbaik Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa Kekuatannya tidak kalah dengan ahli tahap yayasan pendirian Hasilnya, segel cakrawala setara dengan satu lawan lima Selain itu, lawannya semuanya adalah ahli tahap yayasan pendirian Tekanannya bisa dibayangkan Kedua pita putih itu terlihat seperti sutra biasa Namun kenyataannya, itu adalah alat ajaib peringkat tiga Mereka khusus digunakan untuk mengikat dan menangkap musuh Tidak hanya tangguh, mereka juga bisa mengecil sesuka hati Begitu musuh sudah terikat, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri Putri Bulan sangat yakin dengan kemampuan alat ajaib ini Tak seorang pun yang terikat olehnya bisa melarikan diri Meskipun alat ajaib peringkat tiga, pita pengikat abadi Ini adalah replika, hampir tidak ada seorang pun di domain fana yang dapat menolaknya Bahkan di domain budidaya, itu adalah alat sihir premium Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir Ini adalah apa yang dikatakan leluhurnya ketika dia memberinya pita pengikat abadi Saat itu, dia masih sedikit ragu Sekarang, dia sangat menyukainya sehingga dia tidak sanggup berpisah dengannya Pita pengikat abadi langsung melilit salah satu segel cakrawala Setelah beberapa saat, ia melilit segel cakrawala dengan erat Kekuatan pengikat yang dilepaskan dari segel cakrawala juga terjepit erat ke dalam Dari luar, tidak ada jejak segel cakrawala sama sekali Itu benar-benar sebuah bola kain yang dibungkus dengan pita putih Putri Bulan tidak menyangka akan berhasil dengan mudah Meskipun dia sedikit ragu, dia masih mengulurkan tangan dan mencoba mengambil kembali pita pengikat abadi Namun, ketika dia mencoba merasakannya, dia menyadari bahwa pita pengikat abadi tidak bergerak sama sekali Seolah-olah titik akupuntur seorang kultifator telah disegel Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkan immortal binding ribbon, itu sia-sia Selalu ada kekuatan yang menolaknya Dalam keheranannya, dia hanya bisa terbang, berniat untuk langsung menangkapnya dengan tangannya Saat sosoknya bergerak, dia tiba-tiba merasakan sinyal yang sangat berbahaya datang dari pita pengikat abadi Ia melihat kedua pita yang dililitkan itu justru mengembang dan menyusut terus-menerus Itu seperti detak jantung, sangat berirama Namun, saat melihat ritme ini, dia justru merasa tidak nyaman Awalnya, ekspansi dan kontraksi semacam ini sangat normal untuk pita pengikat abadi Bagaimanapun, pita pengikat abadi awalnya memiliki karakteristik ini Namun, kali ini berbeda Setiap kali mengembang dan berkontraksi, kekuatan pengikat dari pita pengikat abadi akan sedikit melemah Setelah beberapa putaran, kekuatan pengikatan kedua pita yang mengikat segel cakrawala dengan erat telah berkurang setengahnya Selain itu, Putri Bulan dapat dengan jelas merasakan perlawanan yang datang dari dalam pita pengikat abadi Serta serangan balik dari kekuatan yang tidak diketahui Kekuatan semacam ini tidak berada dalam lingkup pengetahuannya Hanya merasakan sedikit saja membuat seluruh tubuhnya gemetar Seolah-olah dia terkena sesuatu, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di lubuk hatinya Ini, kekuatan macam apa ini? Apakah itu benar-benar mampu menekan kultivasi saya dengan kuat? Menghentikan langkahnya, Putri Mun ragu-ragu Dia tidak berani untuk terus mendekati pita pengikat abadi Sebuah cahaya menyala di tubuhnya, dan satu set baju besi kuning muncul, bersiap untuk pertahanan terlebih dahulu Tepat pada saat ini, pita pengikat abadi akhirnya berhenti mengembang dan berkontraksi Sebaliknya, suasana menjadi sangat tenang Suasananya begitu sunyi sehingga agak aneh dan tidak masuk akal Saat Putri Mun hendak melakukan upaya lain untuk menarik kembali pita itu Gelombang energi yang kuat melonjak keluar dari pita pengikat abadi Gelombang energi yang sangat mendominasi dilepaskan dari dalam pita pengikat abadi Tekanan kuat itu sepenuhnya mengunci ruang di sekitarnya Bahkan aliran udara menjadi agak sulit Tidak baik Ekspresi Putri Bulan berubah drastis, dan dia benar-benar kehilangan ketenangan sebelumnya Dia segera mengangkat tangannya, dan jimat berwarna terang muncul di tangannya Dia tidak berhenti melantunkan mantra-nya Bang! Suara letusan gunung berapi terdengar, dan pita pengikat abadi langsung meledak berkeping-keping Fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah karena kekuatan ledakan melayang di udara Segel Cakrawala, yang awalnya terbungkus pita, masih tertahan kuat di udara Sebuah kekuatan liar bahkan mengguncang permukaannya, dan seperti gelombang besar yang menghantam pantai, ia menyebar lapis demi lapis ke segala arah Begitu ruang di sekitarnya bersentuhan dengan kekuatan ini, ia runtuh dan hancur Bahkan pita yang putus pun langsung tertelan Kekuatan ini menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mencapai sisi Putri Bulan Saat hendak menelannya, jimat kuning di tangannya akhirnya bersinar terang dan menyelimuti tubuhnya Saat cahaya menyelimuti tubuhnya, sosok Putri Bulan menghilang ke udara, seolah-olah dia menguap di tempat Dia nyaris menghindari kekuatan penghancur dari kekuatan liar Tempat di mana diawalnya berdiri langsung runtuh di bawah kekuatan yang menghancurkan, dan itu terus menyebar ke sekitarnya Dalam sekejap, area di sekitar Segel Cakrawala menjadi zona vakum Di kejauhan, ruang berfluktuasi, dan sosok Putri Bulan benar-benar muncul begitu saja Wajahnya pucat, dan bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya Dia menggunakan jarinya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut Dia menoleh untuk melihat udara di kejauhan berkumpul menuju zona vakum lagi, dan masih ada sedikit ketakutan di matanya Ruangan itu telah dikunci, dan jika dia tidak mengaktifkan, jimat pelarian, tepat waktu, dia takut dia akan mati di tempat Bahkan jika dia mengenakan armor pertahanan level 3, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dari kekuatan tersebut Namun, meski begitu, organ dalamnya masih terluka oleh tekanan kekuatan tersebut, dan retakan muncul pada armor di tubuhnya Mungkinkah segel ini telah melampaui level senjata spiritual level 9, dan telah mencapai level senjata abadi Putrimun dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Menurut leluhurnya, senjata di domain budidaya dibagi menjadi sembilan tingkatan Level 1 hingga level 3 dikenal sebagai senjata magis, dan levelnya meningkat Tingkat 4 hingga tingkat 6 adalah senjata berharga, dan tingkat 7 hingga tingkat 9 dikenal sebagai senjata spiritual Semua senjata spiritual memiliki roh senjata, dan secara umum, hanya setelah mencapai level 9 barulah roh senjata dapat mengambil bentuk manusia Kekuatan yang dilepaskan oleh segel cakrawala barusan membuat Putrimun merasa bahwa senjata spiritual level 9 pun tidak akan mampu mencapai level seperti itu Oleh karena itu, dia secara alami mengira itu adalah senjata abadi yang legendaris Senjata abadi adalah senjata yang digunakan oleh makhluk abadi Nenek moyangnya tidak mengetahui kekuatan spesifik dari senjata abadi Bagaimanapun, senjata abadi tidak ada di domain budidaya, dan mereka hanya tahu sedikit tentang senjata itu dari catatan di buku kuno Tidak, tidak mungkin, bagaimana senjata abadi bisa muncul di dunia fana Ini terlalu konyol, itu pasti senjata spiritual tingkat 9, dan itu pasti senjata spiritual tingkat 9 yang terbaik Jika aku bisa menundukkannya Bang 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 Engah kepulan kepulan Pada saat ini, empat getaran terdengar hampir bersamaan, diikuti oleh empat rangan terdam dan batuk darah Putri bulan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dengan satu pandangan, dia semakin yakin dengan tebakannya Pedang terbang dan trisula yang dikendalikan oleh empat ahli yayasan pendirian lainnya telah hancur berkeping-keping oleh empat segel cakrawala Selain itu, mereka berempat telah ditekan oleh segel cakrawala, dan darah mereka bergejolak Ditambah dengan hentakan dari senjata yang patah, mereka semua kini terluka parah Mereka berempat tergeletak di tanah, terengah-engah Mereka masing-masing mengeluarkan botol kecil, menuangkan beberapa pil, dan menelannya Sambil menjaga segel cakrawala di udara, mereka memulihkan kekuatan mereka 180 Wah! Saat ini, Luoping baru saja menyelesaikan proses penyembuhan Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan tubuhnya kembali penuh energi Dia segera ingin menghajar lawan tersebut Suara mendesing Suara sesuatu yang menembus udara terdengar Mata tajam Luoping menoleh Saat dia hendak bergerak, dia menemukan bahwa itu adalah segel yang pernah digunakan oleh penganut Tao Changsan sebelumnya Luoping mengulurkan tangannya dan dengan kuat menangkap segelnya Namun, dia menemukan bahwa kekuatan segel itu sangat lemah, seolah-olah hendak pergi Aku hanya bisa menyerahkan sisanya padamu Ingat, pertahankan aku di sisimu di masa depan Pesan perasaan spiritual muncul di benak Luoping Segera, kekuatan segel di tangannya menghilang dan berubah menjadi benda sederhana dan tanpa hiasan tanpa cahaya atau kekuatan apapun Saat Luoping bingung, Qi Yuhai, yang berada di sampingnya, diam-diam menceritakan apa yang telah terjadi Dia terkejut sekaligus penasaran Ekspresi wajah Luoping berubah beberapa kali Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Taoist Changsan dari sebelumnya telah berubah menjadi segel besar ini Meskipun Qi Yuhai tidak jelas tentang roh artefak, dia masih bisa menebak bahwa Taoist Changsan adalah Taoist Changsan, dan Taoist Changsan adalah segel Changsan Mendengar perkataan Qi Yuhai, Luoping melihat segel surgawi di tangannya dengan mata membara Wajahnya dipenuhi amarah, aura di sekelilingnya langsung naik, menyebabkan Qi Yuhai dan yang lainnya gemetar ketakutan Kerajaan Naga Langit, Kerajaan Hong Feng, kamu sudah keterlaluan Aku akan membuatmu menanggung akibatnya Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia memasukkan segel surgawi ke dalam cincin penyimpanannya Luoping mengucapkan, terima kasih, kepada orang-orang di sampingnya dan menghilang dalam sekejap Tubuh praktisi pedang surgawi dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah Namun, dia sepertinya tidak menyadarinya dan terus bertarung dengan pedang kesalahan surgawi Pada saat ini, dia sudah kelelahan dan kekuatannya sangat berkurang Setiap kali dia bergerak, wajahnya akan menunjukkan ekspresi pahit Namun, matanya menampakkan semangat pantang menyerah, menopangnya agar tidak mudah terjatuh Saat pedang terbang pihak lain hendak menyerangnya lagi, pandangannya tiba-tiba kabur Sesosok muncul dan menghempaskan pedang terbang itu dalam sekejap Ia jatuh jauh dan menusuk jauh ke dalam tanah Bayangan tinju bahkan mengenai dada musuh dalam sekejap, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya Setelah melayang di udara selama dua setengah putaran, dia jatuh bebas, menghancurkan sebuah kawah besar di tanah Teman kecil Luo, kekuatanmu, tampaknya sudah membaik lagi Apakah Anda sudah menerobos kerana siantian full circle? Tuan pedang surgawi bertanya dengan tidak percaya ketika dia melihat sosok di depannya Setelah melihat pihak lain menjatuhkan pedang terbangnya hanya dengan dua gerakan sederhana dan melukainya dengan parah Tuan pedang surgawi bertanya Pedang langit senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus Baru saja, ketika saya sedang memulihkan diri, saya cukup beruntung bisa membuat terobosan Dengan senyuman di wajahnya, Luo Ping mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke punggung Tuan pedang surgawi Sambil mentransfer Ki Sejati untuk membantunya pulih sementara, dia menjawab tanpa menyembunyikan apapun Ki Sejati Tuan pedang surgawi mengalir ke tubuhnya tanpa henti Tubuh Tuan pedang surgawi yang awalnya lemah akhirnya merasakan kekuatan Setelah menerima pengakuan pribadi Luo Ping, dia senang sekaligus kagum dengan kecepatan kultifasi pihak lain Teman kecil Luo, kamu sudah memasuki alam lingkaran penuh siantian di usia yang sangat muda Bahkan jika kamu memasuki domain budidaya di masa depan, kamu akan seperti naga banjir yang memasuki laut atau harimau ganas yang turun dari laut Gunung, kamu pasti akan terus menjadi legenda Pedang langit senior memujiku secara berlebihan Aku pernah mendengar bahwa wilayah budidaya lebih dari seratus kali lebih berbahaya daripada wilayah Fana Bahkan ada lebih banyak orang jenius yang berkultifasi di sana Kekuatan dan bakatku mungkin biasa-biasa saja Namun, saya pasti akan melipat gandakan kecepatan kultifasi saya Bahkan jika domain budidaya sangat berbahaya, saya pasti akan berkultifasi ke titik di mana saya dapat melindungi orang lain sekaligus melindungi diri saya sendiri Jika tidak, saya akan diintimidasi seperti hari ini dan mengawasi saya temanku mati tanpa bisa berbuat apa-apa Saya tidak ingin merasakan ketidakberdayaan seperti ini lagi Saya ingin semua musuh yang berani menindas teman dan keluarga saya menerima hukuman yang pantas mereka terima Karena kultifasi adalah jalan yang menentang langit, mengapa saya harus mengikuti kemauan saya Dari surga Jika orang tidak melanggar hukum, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung mereka Tapi jika orang menyinggung saya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan Saat ini, aura Luoping berfluktuasi Nada suaranya terus berubah, sepenuhnya menampilkan kondisinya saat ini Kali ini, kerajaan Naga Langit dan kerajaan Hong Feng datang secara tak terduga dan berencana menaklukkan negara-negara utara dengan kekuatan tirani mereka Terlebih lagi, mereka dengan ceroboh membunuh orang karena mereka mengandalkan kekuatan mereka yang kuat Mereka memiliki ahli yang jauh lebih unggul dari negara-negara utara Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, selama tinjunya cukup keras, dia berhak berbicara kemanapun dia pergi Dia bisa sepenuhnya mengabaikan keberadaan hukum dan bahkan membunuh dan merampok jika dia tidak setuju dengannya Baru saja, ketika dia menyembuhkan dirinya sendiri, Luoping tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kondisi pikirannya Keduanya telah mencapai puncak alam siantian, yang merupakan tahap pendirian yayasan di domain budidaya Harus dikatakan bahwa ki spiritual yang terkandung dalam pil pemulihan roh memang sangat besar Di bawah bimbingan metode kultifasi Luoping, meridian dan titik akupunturnya yang terluka tidak hanya pulih dalam sekejap, tetapi juga atas dasar ini, pusarnya mampu sepenuhnya mencairkan ki spiritual langit dan bumi Setelah ki spiritual langit dan bumi di tengah dan tian benar-benar mencair, Luoping akan mampu membuat terobosan dan memasuki siklus penuh siantian Oleh karena itu, Luoping, yang sangat gembira, segera mempercepat sirkulasi metode budidaya mental kekuatan batinnya dan sepenuhnya menyempurnakan hasil obat yang tersisa Selain itu, invasi ini membuat Luoping menyadari pentingnya kekuatan dan juga sulitnya jalur kultifasi Kekuatan tidak mewakili segalanya, tetapi tanpa kekuatan yang cukup, apalagi melindungi orang lain, bahkan melindungi diri sendiri pun menjadi masalah Di masa lalu, kultifasi Luoping lebih karena dia telah mengalami bertahun-tahun tidak bisa berkultifasi Dia hanya ingin mengejar tahun-tahun itu dan membuktikan bahwa dia tidak sia-sia Selain itu, setelah mendengar tentang situasi domain budidaya dari orang tuanya, guru, jauh dilubuk hatinya, dia ingin masuk ke domain budidaya untuk melihatnya sendiri Secara umum, di masa lalu, Luoping mungkin hanya ingin membuktikan bakatnya berdasarkan kultifasi, memenuhi janjinya dengan orang tuanya, guru, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan domain budidaya Namun sekarang, Luoping lebih memikirkan cara meningkatkan kekuatannya, melindungi dirinya sendiri, dan melindungi orang-orang di sekitarnya Dalam jalur kultifasi yang bertentangan dengan tatanan alam, dia tidak ingin ditindas atau dianiaya oleh orang-orang yang mempunyai niat jahat Dia tidak ingin dimanipulasi oleh surga yang tanpa ampun Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk berjalan di atas Tao Agung Tanpa terasa, hati Tao Luoping menjadi lebih kuat dan kondisi pikirannya membaik Bahkan sebelum kultifasinya meningkat, kondisi pikirannya telah menyelesaikan transformasi Dapat dikatakan bahwa peningkatan kondisi pikiran Luoping sangat tepat waktu dan tepat Ini membantunya menghindari beberapa masalah Jika budidayanya telah mencapai puncak alam siantian tetapi kondisi pikirannya belum mencapai puncak seperti praktisi pedang surgawi dan yang lainnya Maka akan sangat sulit baginya untuk berkultifasi di masa depan Secara umum, hanya dengan meningkatkan kondisi pikiran terlebih dahulu, baru kemudian alam kultifasi Seseorang dapat memastikan kemajuan normal dalam kultifasi Begitu kondisi pikiran tertinggal dari alam kultifasi, pada awalnya tidak akan banyak dampaknya Namun, seiring dengan peningkatan alam kultifasi, jika kondisi pikiran tidak dapat mengejar Maka kesalahan dalam kultifasi akan mudah terjadi Jika ringan, meridian akan menjadi tidak teratur dan ranah budidaya akan mandek Jika berat, alam budidaya akan mengamuk dan membahayakan nyawa seseorang Oleh karena itu, para penggarap domain fanah hanya bisa berkultifasi hingga puncak alam siantian Di satu sisi, selain kurangnya kiroh dunia yang tidak cukup untuk mendukung terobosan ke alam berikutnya Hal yang lebih penting adalah sulitnya meningkatkan kondisi pikiran dan mencapai transendensi Peningkatan kondisi pikiran membutuhkan lebih banyak pemahaman, kesabaran, peluang, dan bimbingan Secara umum, tidaklah sulit untuk meningkatkan kondisi pikiran seseorang Ketika seseorang bersentuhan dengan hal-hal yang tingkatnya lebih tinggi Mengalami kesulitan dan pembantaian sampai batas tertentu Dan mendapat bimbingan dan pencerahan dari seorang guru terkenal Jika ada orang yang beruntung yang bisa memperoleh beberapa metode budidaya Untuk mengolah hati dao secara kebetulan Atau buah abadi sumber dao atau pil abadi sumber dao yang sangat langka Akan lebih mudah untuk meningkatkan kondisi pikiran seseorang Luoping adalah orang yang sangat beruntung Peningkatan kondisi pikirannya berasal dari pemahamannya sendiri Dan di sisi lain, hal itu terkait dengan nyanyian hati pemurnian jiwa yang dia kembangkan Nyanyian hati pemurnian jiwa tidak hanya dapat mengolah jiwa, tetapi juga pikiran Itu sangat membantu pengembangan hati dao Tanpa disadari, hal itu memengaruhi dao heart Luoping Membuatnya lebih tegas, gigih, dan berani Kata-kata Luoping membuat penghuni pedang surgawi merasakan aura mendominasi Yang memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum secara diam-diam Di saat yang sama, dua sosok Luoping muncul di sisi lain Setelah mengirim lawan dari penjagal pedang patah Dan dua saudara Wei terbang dengan pukulan Dia menyuntikkan truki ke mereka untuk pulih sementara Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pukulan itu hampir menghancurkan tubuhku Untungnya, saya memakai armor pertahanan tingkat dua Jika tidak, salah satu ahli tahap pendirian Yayasan terkejut Ketika dia merasakan kekuatan pukulan Luoping Meskipun dia segera mengaktifkan pelindungnya Zenki Dan mengaktifkan armor pertahanan Orde Kedua Dia masih terkena pukulan itu dan mengeluarkan setegup darah Sial, apa yang terjadi? Kalian semua tergeletak di tanah Apakah anda akan berlatih yoga? Bunuh semua bajingan menyebalkan ini untukku Saat ini, Tengzan yang baru saja selesai penyembuhan kebetulan Melihat pemandangan di depannya Ia sangat marah dan langsung memberi perintah Dia menunjuk ke arah Heavenly Sword Householder dan yang lainnya Meminta para ahli Yayasan pendirian yang tergeletak di tanah Untuk terus bertarung Ketika dia melihat sosok Luoping Dia hampir berteriak sekuat tenaga Terutama yang ini Yang terbaik adalah mematahkan pusarnya Dan mematahkan anggota tubuhnya Lalu, buat dia berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf Tengzan sangat membenci Luoping karena kebencian terhadap lengannya yang patah Bawahan yang dibawanya selalu sukses Namun, setelah bertemu dengan bocah ini Dua dari mereka terbunuh dalam sekejap Dia juga terluka parah Jika dia tidak membunuh bocah nakal di depannya ini Dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya Kali ini, dia mengambil keputusan sendiri Tanpa memberitahu ayahnya yang sedang mengasingkan diri Dia memujuk Putri Bulan dari Kerajaan Hong Feng untuk memasang jebakan sejak dini Dia memikat ahli bawaan dari suku lain dan berencana untuk menaklukkan mereka satu per satu Karena berbagai suku mempunyai kompetisi nasional yang serupa dan waktu kompetisinya hampir sama Tengzan dan Putri Moon memimpin 10 ahli pendirian Yayasan dan berhasil menaklukkan wilayah selatan dan barat Beberapa ahli bawaan yang melawan semuanya dibunuh oleh ahli yang dibawanya Yang tersisa semuanya terpaksa meminum racun khusus yang bekerja lambat untuk mengendalikan mereka Keberhasilan dua operasi pertama membuat Tengzan sangat puas dengan keputusan ini Selama dia menaklukkan wilayah utara dan timur yang tersisa Dia akan menyelesaikan rencana ayahnya Dia percaya bahwa ayahnya tidak akan menyalahkannya setelah dia keluar dari pengasingan Sebaliknya, dia kemungkinan besar akan memujinya Awalnya, dia tidak memperhatikan wilayah utara yang paling lemah Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit Dia tidak menyangka akan menemukan kentang sepanas itu Kehilangan dua bawahannya pasti akan mempengaruhi kemajuan penaklukan wilayah timur Wilayah timur pasti lebih kuat dari ketiga suku lainnya Namun, masalah mendesak yang harus dihadapi adalah berurusan dengan orang-orang di wilayah utara Terutama bocah nakal di depannya ini Tengzan tidak melihat pendeta Tao Chang San berubah menjadi segel surgawi Kalau tidak, akan ada dua kentang panas di hatinya Sekarang, dia menerima begitu saja bahwa hanya ada sedikit orang yang tersisa di wilayah utara Dia tidak bertanya dengan hati-hati Cepat dan singkirkan mereka Wu Yue, aku tidak menyangka kamu akan bergabung dalam pertempuran Sepertinya kamu telah berubah pikiran Baiklah, selama kita menaklukkan wilayah utara Kita akan selangkah lebih dekat menuju kesuksesan Hahaha Tengzan tertawa lancang Dia sama sekali tidak memperhatikan situasi Wu Yue dan para ahli yayasan pendirian lainnya Dia juga tidak menyadari bahwa ketiga sosok Luoping telah menghilang secara diam-diam pada saat yang bersamaan Hati-hati Suara tergesa-gesa Wu Yue terdengar Tengzan langsung bereaksi Dia merasakan tekanan kuat datang ke arahnya Dia dengan cepat mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menopang dinding pelindung udara Dengan kilatan cahaya, satu set baju besi tebal muncul di tubuhnya Armor itu berwarna hijau dengan ukiran pola berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya di atasnya Beberapa dari mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, sementara yang lain melayang di atas awan Mereka begitu hidup sehingga tampak seperti makhluk hidup Baju besi itu tidak hanya menutupi seluruh tubuh Tengzan, tapi juga kepala dan pipinya Bisa dikatakan seluruh tubuhnya dilindungi oleh armor tersebut Itu kedap udara Karena tekanannya yang begitu kuat, dia merasa kemungkinan besar dia akan terluka para akibat serangan tekanan tersebut Bahkan bisa mengancam nyawanya Tindakan defensif selesai dalam sekejap Di saat yang sama, Tengzan tidak hanya duduk diam menunggu kematian Sebuah cahaya menyala di tangan kirinya, dan tombak panjang muncul Tombak itu panjangnya enam kaki, dan ujung tombaknya memancarkan cahaya dingin Begitu pula dengan pola berbentuk naga pada badan tombak panjangnya Naga itu membuka mulutnya dan menatap dunia Sepertinya ia bisa meninggalkan tubuh tombak panjangnya kapan saja dan menjadi naga sungguhan yang terbang di langit Dengan jentikan tombaknya, suara gemuruh yang mengguncang langit terdengar Gelombang demi gelombang-gelombang suara menyebar secara signifikan mengurangi suasana paksaan di sekitar Tengsan Kemudian, dia melanjutkan langkah selanjutnya Kamu, Auman Naga Tidak ada yang tahu siapa orang itu, tetapi ketika suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar Seseorang berteriak ngeris olah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan dalam hidup mereka Naga adalah makhluk mitos dalam legenda Dikatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengoyak langit dan bumi serta menjungkir balikan sungai dan lautan Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka, tetapi dikatakan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abadi dalam legenda Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat jejak Naga Ilahi Namun, karena pemujaan dan rasa hormat mereka, banyak orang telah meneliti secara menyeluruh catatan Naga Ilahi Mungkin ini seperti pepatah, apa yang tidak bisa Anda dapatkan adalah apa yang paling Anda inginkan Banyak orang mengetahui tentang rekaman Auman Naga, tetapi ketika mereka baru saja mendengarnya, mereka tidak dapat mempercayainya Ketika orang tersebut meneriakkannya, mereka akhirnya mengakuinya Tidak mungkinkan, itu benar-benar Auman Naga Legenda mengatakan bahwa Auman Naga dapat menghancurkan langit Mengapa langit belum juga pecah? Dasar bodoh, tidak bisakah kamu melihatnya? Kekuatan raungan Naga begitu kuat bahkan pemula seperti Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa Bagaimana cara menghancurkan langit? Hei, itu masuk akal Lalu apa gunanya Dragon's Roar?